Suasana Sangat Sunyi Lin Yixian berjuang untuk bangkit. Beberapa dari sepuluh pengawal dewa datang untuk membantunya berdiri. Mereka mengeluarkan banyak pil obat. Luka Lin Yixian tidak fatal, tetapi penghinaan yang diterimanya tidak tertahankan. Pada saat ini, di bawah tatapan banyak orang, pikirannya masih kosong. Tahan dia untukku, kata Lin Yixian dengan suara gemetar setelah pulih beberapa saat. Long Chen sudah terperangkap oleh God Binding Demon Lock. Kesepuluh penjaga itu semuanya berada di puncak level ke-9 dari Divine Martial Realm. Pada saat ini, mereka dapat dengan mudah menahan Long Chen. Lin Yixian gemetar dan berjalan ke arah Long Chen. Matanya merah dan seluruh tubuhnya tampak dipenuhi api. Tangannya gemetar. Dia merasa bahwa para penonton pasti menertawakannya di dalam hati mereka. Semakin tenang di luar, semakin menyakitkan hatinya. Suasana hatinya saat ini hanya bisa digambarkan sebagai menyakitkan. Di depannya, Long Chen, yang terperangkap oleh God Binding Demon Lock, menatapnya dengan arogansi yang tak tertandingi. Matanya penuh dengan ejekan dan penghinaan. Lin Yixian sangat marah. Dia meninju sudut mulut Long Chen. Dengan keras, Long Chen jatuh ke tanah. Kekuatan besar itu membuat sudut mulutnya merah dan bengkak. Namun, kekuatan tubuh Long Chen berada di luar imajinasi Lin Yixian. Dia segera berdiri dan menatap Lin Yixian dengan jijik. Kau benar-benar orang tua yang tidak berguna. Dengan kekuatan yang sangat kecil, kau masih ingin makan daging angsa. Nada bicara Long Chen tenang, tetapi kata-katanya membuat Lin Yixian semakin gemetar. Kembalilah, bawakan dia kembali untukku. Lin Yixian sangat gembira saat ini. Dia tahu bahwa dia sudah cukup mempermalukan dirinya sendiri. Jika dia tetap di sini, dia hanya akan semakin malu. Dia ingin membawa Long Chen kembali dan menyiksanya. Pada saat yang sama, dia ingin Li Suanji dibebaskan. Tadinya ia menginginkan kisah cinta yang romantis, tetapi kini tampaknya hal itu jelas tidak diperlukan. Paksa, ini adalah gaya Lin Yixian. Meskipun Long Chen ditangkap, dia selalu tersenyum. Senyum ini membuat Lin Yixian sangat tidak nyaman. Teruslah berpura-pura. Kau akan mengalami siksaan terburuk di dunia saat kau mengikutiku kembali ke istana dewa terbalik, Lin Yixian mencibir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Long Chen dibawa pergi oleh salah satu dari sepuluh penjaga dewa. Long Chen, apa yang harus kita lakukan? Di alam maya agung, Li Tianji sangat cemas. Jangan khawatir, aku punya caranya. Li Tianji tidak bisa merasa tenang ketika Long Chen memberitahunya secara misterius, tetapi Long Chen tampak baik-baik saja. Bahkan Long Chen tidak gugup, jadi mengapa dia harus gugup? Dia hanya harus menunggu dan melihat. Begitu saja, Long Chen dibawa pergi. Mereka yang awalnya berniat memperjuangkan artefak dao milik Long Chen, kini tak dapat menahan rasa sesalnya. Sungguh jenius yang hebat, dan dua artefak dao itu. Tak disangka Lin Yi Zen akan mampu memanfaatkannya. Dewa Lin Yi benar-benar dipermalukan. Aku belum pernah melihat orang ini dalam keadaan yang menyedihkan seperti ini. Pemuda ini adalah legenda di kota bintang utara. Bahkan jika dia adalah legenda, apa gunanya? Begitu dia memasuki istana dewa terbalik, dia akan menghilang tanpa jejak. Semua orang mengerti bahwa Lin Yi Zen sangat marah sehingga ketika dia kembali, dia pasti akan menyiksa Long Chen sampai mati. Istana dewa terbalik memiliki segala macam hukuman. Dia pasti tidak akan membiarkan Long Chen merasa senang. Bada itu berangsur-angsur menghilang. Dalam sekejap mata, Long Chen dibawa ke istana dewa terbalik yang besar. Lin Yi Zen sangat terhina sehingga dia tidak mau menceritakan apa yang terjadi hari ini kepada siapapun. Sebaliknya, dia membawa sepuluh pengawal dewa dan Long Chen dan berjalan melalui istana dewa terbalik menuju tempat yang disebut neraka api ungu. Wah, sekte pemberontak punya banyak hukuman. Pertama, aku akan membiarkanmu merasakan arai api surgawi ungu ekstrim selama sepuluh hari, lalu aku akan membiarkanmu merasakan arai seribu serangga beracun sampai kau mati. Jangan khawatir, kau bisa menjaganya. Aku akan menyiksamu sampai kau mati, lalu aku akan mengeluarkannya dari kerajaan sucimu. Lin Yi Zen menarik telinga Long Chen dan berkata dengan nada sinis. Awalnya dia ingin memberi Long Chen kematian cepat, tetapi sekarang dia tidak bisa melakukannya. Dia harus membiarkannya mati dalam kesakitan yang luar biasa untuk melampiaskan kebenciannya. Long Chen tidak menyangka bahwa dia juga memiliki arai api surgawi ungu ekstrim. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi matanya masih penuh dengan kebanggaan dan penghinaan saat dia menatap Lin Yi Zen. Sekarang kamu boleh sombong. Anak muda memang seperti ini. Saat kamu melihat formasi api surgawi ungu ekstrim, kamu akan tahu, kata Lin Yi Zen dingin. Istana Dewa Pemberontak sangat besar, dan ada ratusan ribu pengikut. Ketika mereka melihat Lin Yi Zen, mereka buru-buru berlutut dan memberi hormat. Meskipun kekuatan Lin Yi Zen tidak bagus, posisinya di Sekte Dewa Pemberontak sangat tinggi. Kecepatan seorang pendekar di alam bela diri ilahi tingkat ke-9 sangat cepat, dan Lin Yi Zen terlalu malu untuk menghadapi yang lain. Tak lama kemudian, mereka tiba di neraka api ungu. Mereka masuk melalui gerbang tersembunyi dan dijaga, dan berjalan ribuan meter di bawah tanah. Long Chen tiba di tempat yang sangat panas, di mana bahkan dindingnya telah berubah menjadi ungu. Boom, boom, boom. Lin Yi Zen memukul Long Chen beberapa kali dengan marah untuk melampiaskan amarahnya. Tidak ada yang melihat, dan dia tidak takut orang lain akan mengatakan bahwa dia hanya berani memukul Long Chen dengan cara ini. Semakin dia memukul, semakin dia melampiaskan amarahnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia memukul, Long Chen tidak jatuh. Sejujurnya, dipukuli seperti ini oleh seorang prajurit di alam bela diri ilahi tingkat ke-9, Long Chen telah menderita cedera tingkat tertentu. Organ-organ dalamnya hampir terguncang hingga berdarah, dan banyak tulangnya patah. Namun, dia tetap berdiri dengan bangga, menatap Lin Yi Zen dengan senyum dingin, dan mengejek, sepertinya kekuatanmu benar-benar terbuang sia-sia pada seekor anjing. Bahkan jika aku berdiri di sini dan membiarkanmu memukulku, sepertinya kau tidak dapat membunuhku. Lin Yi Zen sangat marah dan meraung, kamu mungkin keras kepala sekarang, tetapi ketika kita mencapai arai api surgawi ungu ekstrim, kamu akan tahu. Setelah mengatakan itu, semua orang terus bergerak maju. Tak lama kemudian, Long Chen tiba di tempat yang sangat luas. Di depannya, ada benteng besi yang terbuat dari logam langka. Benteng besi ini sepenuhnya terbakar ungu oleh api, dan memancarkan suhu yang sangat tinggi. Long Chen merasa tubuhnya akan terbakar. Berdiri di depan benteng besar ini, Lin Yi Zen tertawa sinis dan berkata, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan dari formasi api surgawi ungu ekstrim selama 10 hari. Jangan khawatir, 10 hari tidak akan membunuhmu. 10 hari kemudian, aku akan membiarkanmu merasakan sensasi miliaran serangga beracun mencabik-cabik tubuhmu dan memakan dagingmu sendiri. Kemudian, aku akan membawamu ke formasi kolam dingin beku, dan membiarkanmu. Haha, selama kau tidak menundukkan kepalamu, aku akan menyiksamu selama sehari. Jika kau tidak menundukkan kepalamu selama 100 tahun, aku akan menyiksamu selama 100 tahun. Mari kita lihat apakah kau, makhluk kecil, masih memiliki kualifikasi untuk bersikap sombong di hadapanku. Long Chen mencibir dan berkata terus terang, kau hanyalah sampah yang menunggu kematian. Cepat dan suruh aku masuk. Melihatmu berbicara di sini, aku ingin muntah. Anda, Lin Yi Zen sangat marah. Hari ini, dia benar-benar dibuat gila oleh anak ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memukul Long Chen sampai dagingnya terkoyak. Buka gerbang neraka api ungu Di bawah perintah Dewa Lin Yi, dua prajurit di alam bela diri ilahi LF9 menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk membuka gerbang benteng baja dengan kunci. Dengan suara keras, api ungu yang mengerikan di dalamnya tersapu keluar, dan suhu di sekitarnya meningkat beberapa kali dalam sekejap. Masukkan anak ini, Lin Yi Zen tertawa dan memerintahkan. Tuan Lin, haruskah kita melepaskan belenggu iblis terlebih dahulu? Tanya salah satu pengawal Dewa. Lin Yi Zen terkejut. Dia khawatir Long Chen akan lolos dari arai api surgawi ungu ekstrim, jadi dia berkata, tidak perlu. Arai api surgawi ungu ekstrim tidak dapat merusak artefak Tao abad pertengahan ini dengan pola Tao. Para pengawal Dewa menganggup patuh. Kemudian, mereka menangkap Long Chen dan melemparkannya ke dalam arai api surgawi ungu ekstrim sambil menghadapi api ungu yang mengerikan itu. Nak, nikmatilah dirimu selama sepuluh hari. Kultus penentang Dewaku memiliki lebih dari 50 jenis hukuman serupa. Aku akan membiarkanmu merasakannya satu per satu. Aku akan membuatmu menyesal dilahirkan ke dunia ini, Lin Yi Zen tertawa terbahak-bahak. Dengan suara keras, gerbang pun tertutup. Berpikir bahwa anak itu pasti menjerit kesakitan, suasana hati Lin Yi Zen akhirnya sedikit membaik. Kesuraman di hatinya juga sedikit berkurang. Apa yang salah dengan diriku hari ini? Bagaimana mungkin aku bisa kehilangan kendali atas diriku sendiri seperti ini? Aku benar-benar mengalami kemunduran. Lin Yi Zen menggelengkan kepalanya dan melihat ke benteng baja di belakangnya. Anak itu pasti tidak akan keluar. Baru saat itulah dia merasa lega. Dia berkata dengan suara yang jelas, Ayo pergi. Aku terlalu marah. Aku harus melampiaskan amarahku malam ini. Setelah beberapa kali bunyi, sekelompok orang itu pergi. Apakah ini susunan api surgawi ungu ekstrim? Long Chen akhirnya mengerti mengapa lujunyu begitu kasar padanya saat itu. Itu karena arai api surgawi ungu ekstrim terlalu ganas. Pada saat ini, dia berada di dunia api ungu yang luas. Rasanya seperti tidak ada habisnya. Api ungu melilit tubuhnya. Tidak mudah baginya untuk menangkap makhluk hidup, tetapi hampir semua api melonjak ke arahnya. Tubuh dan tekat Long Chen puluhan kali lebih kuat daripada lujunyu. Pakaiannya cepat terbakar bersih. Namun, sisik berwarna darah muncul, mengisolasi arai api surgawi ungu ekstrim. Meskipun apinya sangat tidak nyaman, butuh setidaknya sebulan bagi tubuh Long Chen untuk terluka. Long Chen berdiri dan menelan pil esensi giyok kecubung. Kemudian, dia perlahan pulih. Luka-luka di tubuhnya sebagian besar disebabkan oleh serangan Lin Yizhen setelah dia terjebak. Baru sekarang Long Chen memiliki kesempatan untuk benar-benar pulih. Apa yang harus kulakukan saat terjebak di sini, Long Chen? Lin Yizhen itu kejam. Dia pasti akan melakukan apa yang dia katakan. Dia akan menyiksamu tanpa henti sampai kau mati, kata Li Tianji dengan cemas di alam kekosongan besar. Long Chen berkata, Jangan khawatir. Lihat saja. Aku akan memberimu kejutan paling lambat malam ini. Setelah mengatakan itu, dia terdiam dan membiarkan tubuhnya terbakar dalam arai api surgawi umu ekstrim. Dia tidak bersuara. Sekitar 2 hingga 4 jam kemudian, Li Suanji akhirnya pulih. Meskipun dia tertidur lelap dan berkultivasi untuk memulihkan diri, dia menyadari apa yang terjadi di dunia luar. Kak, dia. Alits Li Suanji yang indah sedikit berkerut. Dia merasakan kondisi Long Chen. Untungnya, arai api surgawi umu ekstrim hanya dapat menyebabkan sedikit rasa sakit fisik. Namun, setelah waktu yang lama, tubuh Long Chen pasti akan runtuh. Tiba-tiba, dia teringat kejutan yang disebutkan Long Chen. Senyuman yang memikat dan indah muncul di wajahnya yang putih bersih. Dia berkata, Jangan khawatir. Aku yakin dia sudah siap. Besok tanggal 21. Kue ulang tahun orang gila itu akan segera dibuka. Ulang tahun Dragon Blood Wargoth juga merupakan ulang tahunku. Lusa adalah minggu perilisan yang eksplosif. Namun, aku akan memperpanjang minggu perilisan eksplosif tersebut selama satu hari. Mulai besok, seribu tamu VIP akan dibuat menjadi kue. Aku akan bekerja keras untuk merilis satu bab pada hari yang sama, atau hari berikutnya. Seribu tamu VIP per bab. Bagi penulis dengan level yang sama, itu tidak banyak. Mereka semua menetapkannya pada 2000 tamu VIP ke atas. Jika Anda tidak percaya kepada saya, Anda dapat memeriksanya. Hal utama adalah bahwa orang gila harus khawatir tentang dihargai oleh orang kaya. Jika pengaturannya terlalu rendah dan ada terlalu banyak tamu VIP, saya tidak akan dapat mencapai pelepasan yang eksplosif. Tidak peduli seberapa jauh saya melangkah di masa depan, seribu tamu VIP adalah aturannya. Itu tidak akan berubah. Dragon Blood Wargoth adalah buku terlaris ketiga dan keempat di seluruh situs web. Buku pertama di Suan Huan juga layak untuk tamu VIP ini. Ada dua dewa lain di hari ulang tahun yang sama, tetapi itu bukan Suan Huan. Ini adalah pertarungan. Saudara-saudara, bekerja keraslah. Kalian masing-masing dapat membuat kue kecil, dan itu akan menjadi banyak. Jika kalian tidak mampu membelinya, datanglah dan ajukan akun dan berikan tepung gratis kepada orang gila itu. Saya juga sangat berterima kasih kepada semua orang. Saya pasti tidak akan meminta terlalu banyak tamu VIP per orang. Kita bersatu. Jangan takut pada mereka. Sudah setahun sejak Dragon Blood, terima kasih semuanya karena telah mengikuti saya. Tahun depan, tibalah waktunya bagi kita untuk melambung lagi. 1322. Di bawah pengaruh ametis jade eliksir, tubuh Long Chen dengan cepat pulih ke kondisi paling sempurnanya. Kekuatan pembakaran dari ekstrim Valet Heavenly Fire Array datang dalam gelombang, semakin kuat dan kuat. Long Chen saat ini bermandikan api, dan api itu seperti binatang buas yang gila, menggigit tubuhnya dengan putus asa. Long Chen menggertakan giginya dan bertahan. Jika benar-benar seperti yang dikatakan Lin Yishen, dia akan menggunakan lebih dari 50 hukuman dari Istana Dewa Terbalik, atau bahkan lebih banyak hukuman daripada Array Api Surgawi Ungu Ekstrim, untuk menghadapi Long Chen. Long Chen benar-benar tidak tahan, selama dia manusia. Array Api Surgawi Ungu Ekstrim saja sudah cukup mengerikan. Long Chen memperkirakan bahwa jika dia terbakar di sini selama 10 hari, tubuhnya mungkin baik-baik saja, tetapi pikirannya akan sulit ditanggung. Mungkin Array Api Surgawi Ungu Ekstrim di Aula 3000 tidak seseram yang ada di depannya. Apakah kamu baik-baik saja? Di alam kekosongan besar, salam hangat Li Suanji datang. Aku baik-baik saja, ini masalah kecil. Long Chen tertawa. Setelah tubuhnya pulih, Long Chen dengan berani mencoba. Pada saat ini, Immortal Binding Demon Lock terjerat erat, dan rune perak menutupi tubuhnya, sehingga Long Chen tidak bisa bergerak, dan hanya bisa melakukan beberapa gerakan kecil. Sebuah benda dao abad pertengahan dengan pola dao, ini adalah pertama kalinya Long Chen melihat apa yang disebut pola dao. Itu benar-benar ajaib, dan dia secara pribadi mengalami kekuatan dari Immortal Binding Demon Lock. Bahkan ketika dia menggunakan Blood Escape, dia tidak bisa melarikan diri. Tentu saja, Long Chen juga secara bertahap menemukan bahwa kekuatan magis yang diberikan kepadanya oleh Naga Spiritual Darah Kuno tampaknya sedikit lebih rendah daripada tingkat pembalikan waktu, karena ini bukan esensi dari Naga Spiritual Darah Kuno. Adapun mengapa Long Chen begitu tenang, ada alasannya. Saat dia terjebak oleh Immortal Binding Demon Lock, Long Chen mencoba menggunakan kekuatan Nirvana untuk menghancurkannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Immortal Binding Demon Lock benar-benar akan bergetar, dan bahkan mengendur. Ini adalah kejutan terbesar Long Chen hari ini, dia akan melawan dengan keras jika bukan karena ini, dan dia tidak akan dibawa ke sini dengan patuh. Dia tidak akan membuat Lin Yi marah seperti ini, membuatnya marah dan membuatnya waspada terhadapnya. Semakin dia takut pada Long Chen, semakin pengecut dia jadinya. Dia tidak akan mengambil rantai iblis penjara dewa terlebih dahulu. Setelah mereka pergi, kesempatan Long Chen akhirnya datang. Meskipun dia berada di dalam susunan api surgawi umu ekstrim, ini merupakan momen yang paling menggerahkan bagi Long Chen. Sebenarnya, alasannya sangat sederhana. Alat Dao pada awalnya adalah benda yang hanya dapat dikendalikan oleh kekuatan Nirvana. Yang disebut kekuatan dunia hanya digunakan untuk menggantikan kekuatan Nirvana dan tidak dapat benar-benar meninggalkan bekas pada kunci iblis pengikat dewa. Oleh karena itu, ada hukum di dunia ini. Jika seorang prajurit alam bela diri ilahi menggunakan kekuatan dunia untuk menggunakan alat Dao untuk menghadapi seorang prajurit alam kesengsaraan Nirvana, itu benar-benar seperti melemparkan roti daging ke seekor anjing. Lin Yi juga memahami logika ini. Oleh karena itu, dia biasanya sangat berhati-hati, dan tidak akan menggunakan God Binding Demon Lock sebagai kartu trufnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa saat Long Chen melewati tiga kesengsaraan kecil, tubuhnya ternyata menghasilkan jejak kekuatan Nirvana. Meskipun hanya jejak kecil, dari segi level, itu sudah melampaui kekuatan pembalikan dunia. Kekuatan pembalikan dunia adalah milik Lin Yi. Dia telah meninggalkan tanda pada kunci iblis pengikat dewa, dan dia menggunakan tanda itu untuk mengendalikan kunci iblis pengikat dewa dan menjebak Long Chen. Jika Long Chen juga memiliki kekuatan dunia, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Tetapi masalahnya adalah Long Chen memiliki kekuatan Nirvana. Setelah tubuhnya pulih, Long Chen tidak berkata apa-apa. Dia menggunakan jejak kekuatan Nirvana yang telah dia pulihkan untuk memasuki God Binding Demon Lock. Inti dari God Binding Demon Lock adalah tempat dengan pola dao. Kekuatan Nirvana diam-diam masuk, dan dunia di dalamnya tiba-tiba menjadi sangat luas. Long Chen tampaknya melihat bahwa di tengah dunia yang luas ini, ada susunan yang bagus. Gelombang kekuatan dunia diintegrasikan ke dalam susunan ini, menggerakkan putaran susunan tersebut untuk mengendalikan kunci iblis pengikat dewa berwarna perak. Kekuatan Nirvana milik Long Chen tiba-tiba berubah menjadi seekor naga emas panjang, yang melesat menuju susunan itu. Ini adalah susunan kuno dan misterius, yang dipenuhi dengan pola ular perak yang tak terhitung jumlahnya. Jika diperhatikan dengan seksama, seseorang dapat melihat seekor ular perak panjang melingkar dalam susunan yang rumit ini. Ini adalah sebuah susunan, dan juga seekor ular perak yang panjang. Kekuatan Nirvana menyelimuti susunan itu, menyebabkannya bergetar berulang-ulang. Memanfaatkan kesempatan ini, Long Chen menggunakan kekuatan Nirvana untuk mengusir kekuatan pembalikan dunia sedikit demi sedikit. Sejujurnya, Lin Yishen telah menggunakan God Impressoning V Sakles selama lebih dari seribu tahun. Tanda yang ditinggalkannya tidak mudah dihilangkan. Meskipun kekuatan Nirvana berada pada level yang lebih tinggi, dan memungkinkannya untuk mengendalikan harta dao, ular perak itu tampaknya telah terbiasa dengan tanda aslinya. Awalnya, ia menolak aura yang aneh namun memikat itu. Long Chen hanya bisa menggertakkan giginya dan menggunakan sedikit kekuatan Nirvana untuk menenangkan ular perak panjang itu, sekaligus menghilangkan kekuatan yang ditinggalkan Lin Yi. Awalnya, ada banyak perlawanan, tetapi Long Chen bertahan. Dia menahan pembakaran arai api surgawi umu ekstrim, dan pada saat yang sama, menahan perlawanan ular perak panjang. Proses ini tidak diragukan lagi sangat sulit. Wajah Long Chen kembali pucat, tetapi dia akhirnya melihat harapan. Setelah sekitar empat jam, ular perak panjang itu akhirnya mengendur, mengakui kekuatan Nirvana Long Chen yang bahkan lebih menggoda. Long Chen berhasil menyingkirkan kekuatan pembalikan dunia Lin Yi, dan kunci iblis pengikat dewa menjadi milik Long Chen. Krune perak itu pun sirna, dan gad binding di menelok melilit lengan Long Chen bagaikan ular perak kecil yang patuh. Di alam kekosongan besar, Li Suanji dan Li Tianji menatap kosong pada pemandangan ini, hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Chen panjang. Mem, akhirnya selesai, Long Chen melatih tubuhnya, dalam suasana hati yang sangat baik. Kau menaklukkan kunci iblis pengikat dewa, harta karun dao dengan pola dao, Li Suanji menatap Long Chen dengan mata indahnya, sedikit bingung. Ya, Long Chen menganggup dengan tegas. Inilah tujuannya yang sebenarnya. Li Suanji dan Li Tianji saling berpandangan, terutama Li Tianji, dia adalah saksi segalanya, dan dia sangat mengagumi Long Chen dari lubuk hatinya. Jika Li Suanji diminta mengikuti Long Chen, dia akan seratus kali lebih bersedia. Melihat pemuda yang akhirnya berhasil, Li Suanji bahkan lebih emosional. Dalam hatinya, Long Chen seperti legenda. Dia telah bertarung dengan Lin Yi, terutama untuknya. Memikirkan hal ini, hatinya menghangat, dan wajahnya memerah. Penampilannya yang cantik agak memabukkan. Tetapi bagaimana kita bisa lolos dari formasi api ametis ekstrim ini? Li Tianji kembali merasa gelisah. Jam tangan, Long Chen mengeluarkan Scarlet Blood Desolation. Di bawah kehendaknya, Scarlet Blood Desolation berubah menjadi gergaji berwarna darah untuk pertama kalinya. Ini adalah tanduk dari Ruby Horn Demon Dragon. Meskipun itu bukan harta dao, itu sangat tajam, jauh lebih tajam daripada harta dao. Itu sempurna untuk digunakan melawan benteng baja ini. Di kedalaman ribuan meter di bawah tanah ini, tidak banyak orang sama sekali. Long Chen tidak peduli dengan suara yang keluar, dan dengan susah payah mendapatkan kembali kebebasannya, dia mengendalikan Scarlet Blood Heaven Desolation dan menemukan pintu yang baru saja dia masuki. Setelah mengetuknya, dia menemukan titik yang relatif lemah dan mulai menggunakan Scarlet Blood Heaven Desolation untuk melarikan diri. Sekalipun Lin Yi memeras otaknya, dia tidak akan menyangka hal seperti itu akan terjadi di sini. Segalanya sebenarnya sangat sederhana selama dia bertahan. Dengan ketajaman Scarlet Blood Desolation, tidak peduli dari bahan apa benteng baja itu dibuat, setelah sekitar satu jam, Long Chen menghancurkannya dan keluar dengan mudah. Pada saat yang sama, api dari Extreme Amethyst Fire Formation keluar. Melihat ke belakang, api ungu menyebar di luar, dan suhu di sekitarnya tiba-tiba naik. Long Chen memperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari satu jam, api di sini mungkin akan mencapai luar, dan pada saat itu, seluruh istana dewa terbalik mungkin akan terbakar. Itu adalah hal yang hebat. Long Chen, ayo cepat dan kabur. Ini kesempatan bagus bagi kita untuk kabur. Li Tianji tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Long Chen memiliki teknik nafas ilahi. Di bawah teknik nafas ilahi, orang-orang dari istana dewa terbalik tidak akan dapat menemukannya. Dia ditangkap sebelumnya karena dia baru saja mengalahkan Sueyue dan tidak punya tempat untuk melarikan diri. Siapa yang bilang aku akan melarikan diri? Long Chen memutar matanya ke arahnya. Lalu apa yang akan kau lakukan? Li Tianji dan Li Suanji menatapnya dengan bingung. Membunuh. Long Chen berubah menjadi sambaran petir emas setelah mengatakan itu. Kecepatannya sangat cepat saat ia melesat ke atas. Jika ada halangan, ia akan menggunakan Scarlet Blut Desolation untuk menebasnya. Tanduk Scarlet Blut Hon Demonic Dragon sangat berguna saat ini. Saat dia hampir menyentuh tanah, Long Chen dengan hati-hati menggunakan teknik nafas ilahi untuk menyembunyikan auranya. Pada saat yang sama, dia memperluas jangkauan mata iblis pemakan jiwa hingga maksimum untuk menemukan lokasi Lin Yi. Li Tianji tidak menyangka Long Chen begitu gila. Selama dia menahan nafas, istana dewa terbalik itu sangat besar. Long Chen harus mencari dengan saksama. Namun, dia punya trik. Dia tahu bahwa orang-orang dengan status seperti Lin Yi harus tinggal di tempat yang paling mewah. Meskipun istana dewa terbalik itu besar, hanya ada beberapa tempat yang menonjol. Long Chen secara kasar mencari dua tempat yang paling makmur dan menemukan tempat Lin Yi. Ini adalah istana besar, megah dengan emas dan batu giyok. Istana ini berdiri di tengah istana dewa terbalik. Dindingnya tampak terbuat dari emas dan berkilauan. Di seluruh istana, hanya Lin Yi dan puluhan wanita yang ada di dalamnya. Sepuluh pengawal dewa mengepung Lin Yi Shen dari segala arah. Pada saat ini, Lin Yi Shen sama sekali tidak waspada. Dia telah terlalu menderita karena Long Chen hari ini, dan dia perlu melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, dia memanggil semua selirnya untuk bergabung dengannya. Mereka semua memegang tombak di tangan mereka, dan mereka semua berbagi ranjang yang sama. Namun, Lin Yi tidak begitu kuat. Dia tidak bisa melakukannya untuk sementara waktu. Wanita-wanita lainnya tidak menerima hujan. Dan pada saat ini, mereka mengelilingi Lin Yi. Masing-masing dari mereka seperti patung batu giyok, murni dan tanpa cacat. Mereka menatap Lin Yi dengan mata lapar dan suara mereka sangat menawan. Tuan, saya menginginkannya. Tuan, Anda tidak bisa tidur dulu. Anda memanggil kami semua, tetapi Anda hanya memanjakan meyer. Ada begitu banyak saudari yang menunggu Anda untuk memanjakan mereka. Guru, saya tahu Anda sangat kuat. Dikelilingi oleh sekelompok wanita ini, Lin Yi marah. Dia diam-diam meminum ramuan mujarab yang kuat. Tiba-tiba, Lin Yi kecil seperti pilar yang menopang langit. Dia diangkat tinggi, dan para wanita cantik bersorak dan bergegas menghampirinya. Lin Yi tiba-tiba menjerit. Longchen bersembunyi di balik sinar, menyaksikan pemandangan luar biasa ini. Dia sangat sabar dan tidak bergerak. 1323 Di alam virtual besar, Li Suanji dan Li Tianji, dua pendatang baru, tersipu malu. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan menonton. Kesan Li Suanji terhadap Dewa Lin Yi Shen tidak bisa lebih buruk lagi. Dia mengira bahwa dia adalah seorang tetua yang baik, tetapi hari ini, dia menyadari bahwa dia adalah seorang sampah. Longchen tidak terlalu mempermasalahkannya. Mereka semua adalah selir Lin Yi Shen. Dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Yang dia benci adalah Lin Yi Shen sangat lemah sehingga dia harus minum pil kuat untuk terus bertarung. Saat itu, dia dan Ling Yi sangat merindukan satu sama lain sehingga mereka harus bertarung selama tiga hari tiga malam sebelum mereka terbangun. Tubuh naga leluhur memang kuat. Jika bukan karena tubuh istimewanya, Ling Yi tidak akan mampu menahannya. Ketika Lin Yi Shen diserang serigala lagi, dia sudah meminum lebih dari sepuluh pil. Para selir di sekitarnya sangat lelah hingga mereka jatuh ke tanah. Hanya Lin Yi Shen yang masih berdiri dengan gagah. Namun, kali ini dia benar-benar kehabisan tenaga. Tubuhnya sangat lemah. Lin Yi Shen jatuh ke tanah dan pingsan. Dia tidak bisa menerimanya. Dia tidak bisa menerima bahwa dia sudah tua dan tidak bisa dibandingkan dengan Longchen. Itulah sebabnya dia memanggil semua selirnya malam ini. Melihat tubuh-tubuh telanjang di tanah, Lin Yi Shen merasa lega. Setelah dia jatuh, dia pada dasarnya mengalami koma. Tepat saat dia paling lelah, Longchen melancarkan gerakannya. Seekor ular perak langsung menerkam tubuh Lin Yi Shen, dan di bawah kendali kekuatan nirvana. Ular itu mengikat Lin Yi Shen dengan erat. Rasa sakit karena rantai besi yang menancap di dagingnya membuat Lin Yi Shen terbangun kaget, matanya terbuka lebar. Saat dia panik, sesosok pemuda muncul di depannya. Scarlet Blue Tenhuang di tangannya berubah menjadi pisau kecil dan menusup dahinya. Pada saat itu, rasa sakit yang hebat menyerangnya dan dunia mulai menjadi gelap. Mimpi indah. Longchen menikam Lin Yi Shen beberapa kali lagi. Dia baru berdiri setelah menghancurkan seluruh kekuatan hidup Lin Yi Shen. Lin Yi masih menatapnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Longchen mengerti. Jika itu dia, dia juga tidak akan mempercayainya. Ya Tuhan Lin Yi, ini adalah perbuatannya sendiri, dan dia tidak sanggup menanggungnya lagi. Ini bukan tempat untuk berlama-lama. Longchen hendak pergi setelah balas dendamnya yang sukses ketika dia teringat pada Silver Dragon Armor milik Lin Yi Shen. Pintu menuju kerajaan surgawi akan terbuka secara otomatis setelah kematian seorang praktisi di atas surga Kian Kundau. Longchen tidak mengatakan sepatah kata pun saat dia mengambil semua barang penting dari kerajaan surgawi Lin Yi dan pergi dengan hati-hati. Di alam kekosongan besar, Li Suanji dan Li Tianji saling memandang. Dewa Lin Yi yang selama ini pamer di depan mereka bertiga, mati begitu saja. Di tengah-tengah Istana Dewani, bangunan yang paling besar adalah Aula Dewani. Aula Penentang Dewa telah ada selama ratusan ribu tahun. Selama puncak kultus Penentang Dewa, sebagian besar waktu, inti sebenarnya ada di Aula Penentang Dewa. Di dinding dan lantai, ada jejak yang ditinggalkan leluhur. Sekarang, hanya beberapa orang yang bisa memasuki Aula Penentang Dewa. Semua ahli di alam kesengsaraan Nirvana bisa masuk. Satu-satunya pengecualian adalah Tuan Muda dari Sekte Penentang Dewa, Lin Yi Xian. Para prajurit alam kesengsaraan Nirvana dari Sekte Penentang Dewa tengah berkultivasi dalam pengasingan atau menekan neraka abadi. Di seluruh Istana Penentang Dewa, orang terkuat berada di alam penyelesaian Agung Marsial Dao. Lagi pula, Istana Penentang Dewa bukanlah hal terpenting. Neraka abadi lebih penting. Istana Penentang Dewa sepenuhnya dikelola oleh Lin Yi Xian. Lin Yi Xian sudah berada di alam penyempurnaan Agung Marsial Dao. Ketika ia mencapai alam kesengsaraan Nirvana, Sekte Penentang Dewa mungkin akan memiliki Tuan baru. Pada saat ini, Lin Yi Xian duduk sendirian di aula yang luas, tenggelam dalam pikirannya. Itu adalah masa yang gemilang. Sayangnya, Istana Naga Iblis terlalu kuat. Selain itu, dengan dua belas aliansi tertinggi, kultus Penentang Dewa tidak lagi memiliki hak untuk berbicara di kota kekacauan bintang sembilan. Mustahil mengembalikan kejayaan Sekte Penentang Dewa dengan ratusan ahli alam kesengsaraan Nirvana. Tepat saat Lin Yi Xian bergumam pada dirinya sendiri, pemuda misterius itu datang lagi. Dia berjalan langsung ke aula Penentang Dewa, dan tidak ada yang menghentikannya. Mampu menerobos pengepungan dengan mudah sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan pemuda ini. Namun, apakah dia benar-benar berpikir bahwa aula Penentang Dewa adalah tempat di mana dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya? Tuan Muda, pemuda misterius itu tidak memiliki emosi. Tampaknya dia benar-benar di sini untuk membuat kesepakatan. Dia berdiri di depan Lin Yi Xian dan berkata langsung, saya telah membawa artefak doktrin. Oh, Lin Yi Xian tidak pernah menyangka bahwa orang ini benar-benar berani menggunakan artefak dao untuk menukar lokasi api leluhur iblis neraka ke-9. Dia merenung sejenak sebelum berkata, keluarkan artefak dao itu dan biarkan aku melihatnya. Pemuda misterius itu memberi isyarat, dan gadis cantik di belakangnya mengeluarkan pedang panjang berwarna emas. Ada pola dao di gagangnya. Mata Lin Yi Xian menyipit, dan dia menatap pedang emas itu dengan mata menyala-nyala. Setelah menatapnya sejenak, dia tiba-tiba tertawa dan berkata, senang sekali bisa membuat kesepakatan denganmu. Berikan aku pedangnya dulu, dan aku akan menggambar lokasinya untukmu. Pemuda misterius itu sangat berani. Dia melambaikan tangannya, dan pedang emas itu terbang ke arah Lin Yi Xian. Lin Yi Xian memegang pedang itu dan melihat pola dao yang dalam. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Pedang yang bagus, pedang terbaik di dunia. Kemudian, dia menyimpan pedang emasnya. Wajahnya penuh dengan senyuman. Pemuda misterius itu menatapnya dengan tenang dan berkata, Tuan muda, peta ini. Lin Yi Xian tiba-tiba tertawa dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku tahu lokasi api leluhur iblis sembilan kehaningan. Aku hanya mengarangnya. Apakah kamu benar-benar percaya? Pemuda misterius itu menyipitkan matanya. Gadis di belakangnya marah dan menatap Lin Yi Xian dengan dingin. Berikan aku peta itu. Saya di sini untuk membuat kesepakatan, bukan untuk membunuh, kata pemuda misterius itu dengan lembut. Lin Yi Xian melambaikan tangannya dan berkata, Aku mengatakan yang sebenarnya. Api leluhur iblis sembilan kehaningan itu tidak masuk akal. Aku menggertak. Aku tidak menyangka seseorang akan mempercayainya. Kalau begitu, kembalikan pedang itu kepadaku, kata pemuda misterius itu. Pedang. Lin Yi Xian terkejut. Pedang apa? Apa yang kau bicarakan? Kapan aku mengambil pedangmu? Bajingan. Gadis cantik itu tidak tahan lagi dan menerkam Lin Yi Xian. Lin Yi Xian tiba-tiba merasakan jantungnya berdebar kencang. Gadis ini sangat aneh. Dia tampak seperti manusia, tetapi dia juga memiliki aura iblis. Melihat lebih dekat, Lin Yi Xian menemukan bahwa mata gadis ini sebenarnya mengandung sembilan warna berbeda. Sembilan mata berwarna berbeda, hati Lin Yi Xian bergetar. Yan, R. Pemuda misterius itu menghentikan gadis itu. Dia menatap Lin Yi Xian dengan dingin. Lubang hitam di tubuhnya perlahan berubah dan bayangan serigala muncul. Kau memang sudah merencanakan ini sejak awal, kan? Tanya pemuda misterius itu. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Jika tidak ada yang lain, silakan pergi, kata Lin Yi Xian dingin. Dia tidak tahu di mana api leluhur iblis sembilan keheningan berada. Dia hanya menggertak pemuda itu. Dia tidak menyangka dia benar-benar membawa artefak dao. Sangat bagus. Aura aneh menyelimuti tubuh pemuda itu. Wajah Lin Yi Xian berubah. Setelah seperempat jam, pemuda misterius itu keluar melalui pintu utama Aula Pemberontak Dewa bersama gadis cantik itu. Di Aula Pemberontak Dewa, ada patung es hitam yang tampak seperti manusia di tempat yang awalnya milik Lin Yi Xian. Itu adalah karya seni yang paling sempurna. Yang anehnya adalah patung es itu tampak persis seperti Lin Yi Xian. Ramalan Longchen benar. Api surgawi dari arai api surgawi ungu terbakar abis dari tanah. Ada banyak bangunan di istana Pemberontak Dewa. Api surgawi menyebar dengan sangat cepat. Apapun yang tidak dapat dibakar akan terbakar menjadi abu dalam sekejap. Banyak pengikut Pemberontak Dewa tidak dapat melarikan diri dan terbakar menjadi abu oleh api surgawi ungu yang menyebar. Kebakaran hebat itu menyebar dengan cepat di istana Pemberontak Dewa. Kebakaran itu membuat semua orang di istana Pemberontak Dewa khawatir. Setelah pemuda misterius itu keluar dari Aula Pemberontak Dewa, dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arah api. Untuk sesaat, dia bingung. Ada apa, saudara siaolang? Gadis itu telah melampiaskan amarahnya, tetapi dia masih cemberut. Karena dia tidak mendengar apapun tentang api leluhur iblis sembilan kata, dia sedikit tidak senang. Tidak apa-apa, hanya sedikit familiar. Tetapi saya tidak dapat menemukannya, kata mosiaolang ragu. Ayo pergi. Kalau tidak, saat orang-orang tua di sekte Pemberontak Dewa menyusul, itu akan merepotkan. Pemuda misterius itu melambaikan tangannya dan segera meninggalkan istana Pemberontak Dewa bersama gadis cantik itu. Pada saat ini, di sebelah timur istana Pemberontak Dewa, terdengar suara gemuruh yang mengerikan, Dewa Lin Yixian sudah mati. Iya, dia membunuh Dewa Lin Yixian. Sepuluh pengawal Dewa awalnya berjaga di luar istana emas. Lin Yixian sedang bersenang-senang. Tentu saja, mereka tidak berani menggunakan indera Dewa mereka untuk memeriksa apa yang terjadi di dalam. Ketika susunan api surgawi ungu terbakar, mereka merasakan ada yang tidak beres. Jadi mereka pergi untuk memberitahu Dewa Lin Yixian. Mereka tidak menyangka bahwa Dewa Lin Yixian akan mati di antara selir-selirnya yang telanjang. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sekte penentang Dewa. Bahkan pikiran sepuluh pengawal Dewa menjadi kosong sesaat. Mereka hanya bisa mengeluarkan suara gemuruh, yang mengguncang seluruh istana penentang Dewa. Salah satu pengawal Dewa dibiarkan mengendalikan situasi, sementara yang lain berhamburan ke segala arah. Indera Dewa mereka meliputi seluruh istana penentang Dewa, tidak membiarkan siapapun lolos. Istana Pemberontak Dewa tiba-tiba menjadi kacau. Beberapa ahli mendengar berita itu dan bergegas keluar dari pengasingan. Setelah mengetahui bahwa Dewa Lin Yixian telah dibunuh, hati semua orang menjadi berat. Semua orang tahu bahwa pemimpin sekte Pemberontak Dewa sangat mencintai Dewa Lin Yixian. Peristiwa besar seperti itu telah terjadi. Ketika dia kembali, dia akan sangat marah. Pada saat itu, semua orang akan tamat. Satu-satunya cara adalah menemukan pembunuhnya. Begitu Dewa Lin Yixian meninggal, dia ditemukan. Oleh karena itu, semua orang menyimpulkan bahwa pembunuhnya belum pergi jauh. Semua ahli dari sekte Pemberontak Dewa dikerahkan. Di langit di atas sekte Pemberontak Dewa, beberapa sosok muncul. Pemuda misterius itu merasa ada yang tidak beres. Dia seharusnya membunuh Lin Yixian. Mengapa Dewa Lin Yixian juga mati? Mungkinkah ada orang lain yang masuk? Pada saat ini, dia tidak bisa terlalu peduli. Lin Yixian baru saja meninggal, dan Dewa Lin Yixian telah ditemukan. Dewa Lin Yixian pasti sudah meninggal di depan mata. Bersama gadis cantik itu, pemuda misterius itu meninggalkan istana Pemberontak Dewa secepat yang ia bisa. 1324. Kota luar kota Bintang Utara diaduk oleh api ungu dari istana Dewa Terbalik. Banyak orang menyadari bahwa sesuatu telah terjadi di sini. Sekte Dewa Terbalik baru-baru ini menjadi pusat perhatian. Lin Yixian baru saja dikalahkan oleh seorang anak tak dikenal, dan kemudian sesuatu terjadi keesokan harinya. Kobaran api yang membumbung tinggi membuat orang mengaitkan situasi ini dengan Long Chen. Orang-orang di kota kekacauan Bintang Sembilan semuanya pandai memanfaatkan situasi. Saat api berkobar, ribuan orang mengepung istana Dewa Terbalik. Karena Long Chen memiliki teknik nafas ilahi, ia melarikan diri dari istana Dewa Terbalik tidak lama setelah ia membunuh Lin Yixian. Kemudian, istana Dewa Terbalik menjadi kacau karena api. Bakar, bakar sepuasnya. Setelah dipukuli berkali-kali oleh Dewa Lin Yixian, Long Chen harus membalas dendam. Kali ini, dia telah memperoleh banyak hal. Dia telah memperoleh kunci iblis pengikat Dewa sejak awal. Itu adalah harta Dao Kuno dengan pola Dao, dan nilainya tidak perlu dikatakan lagi. Setelah prajurit dari negara Dewa meninggal, negara Dewa secara alami akan menyusut atau bahkan runtuh. Ada kemungkinan prajurit tersebut akan menjadi bagian dari alam. Negara Dewa Lin Yixian tidak besar. Negara itu ditinggalkan di istana emasnya. Dengan tergesa-gesa, Long Chen mengumpulkan semua barang yang terlihat bagus. Di antaranya adalah baju zirah naga perak dengan sisik naga langit bersayap sembilan. Ada juga beberapa hal lain yang tidak diperhatikan Long Chen dengan saksama. Misalnya, ramuan yang kuat. Long Chen tidak membutuhkannya. Lin Yixian telah bersikap genit selama separuh hidupnya, tetapi dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Pada saat ini, Long Chen dapat dianggap telah lolos dari bahaya dan berbaur dengan kerumunan. Namun, tetap tinggal di sini akan tetap merepotkan. Dia terus melarikan diri dengan cepat. Tepat saat dia hendak meninggalkan istana dewa terbalik, aura yang dikenalnya tiba-tiba membuatnya berhenti. Mengapa kamu tidak pergi? Li Suanji berkata dengan heran. Ini adalah saat yang kritis. Jika Long Chen berhenti, kemungkinan besar dia akan tertangkap. Ada banyak ahli di istana dewa terbalik. Lin Yixian sendiri memiliki 10 pengawal dewa. Bukannya Long Chen tidak ingin pergi, tetapi dia tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya. Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras dari arah istana dewa terbalik. Langit dipenuhi para ahli dari istana dewa terbalik yang mengejar si pembunuh. Semua orang tahu bahwa Lin Yixian telah terbunuh. Kau membunuh dewa Lin Yi. Dengan suara keras, semua pakar bergegas ke arah itu. Tampaknya pelakunya telah tertangkap. Tetapi Long Chen tahu bahwa dialah pembunuh sebenarnya. Siapa sebenarnya yang menjadi kambing hitamnya? Di arah itu, ada aura yang begitu familiar yang membuat darahnya mendidih. Siapa dia? Jantung Long Chen menjadi lesu. Seseorang telah dijebak. Long Chen, ayo pergi, kata Li Tianji dengan cemas. Kultus penentang dewa jauh lebih kuat daripada keluarga Li di alam iblis bayangan tertinggi. Bahkan sekarang, Li Tianji masih memiliki ketakutan yang tersisa. Karena itu, dia sangat mengagumi Long Chen. Akan tetapi, pada saat itu, Long Chen bukan saja tidak melarikan diri, tetapi dia malah mengikuti kerumunan dan menuju ke arah di mana sekte penentang dewa sedang mengejar pelakunya. Long Chen, kamu gila. Li Tianji begitu cemas hingga dia hampir melompat. Bahkan wajah Li Suanji penuh dengan kebingungan. Namun, Long Chen tampaknya tidak mendengarnya. Dia masih mengangkat kepalanya dan menuju ke arah itu. Dia sangat cepat dan masih menggunakan teknik nafas ilahi. Dalam beberapa kilatan, dia hampir mencapai pintu masuk utama istana dewa terbalik. Di sudut tersembunyi, Long Chen bersembunyi. Di depannya ada banyak ahli dari sekte penentang dewa. Meskipun tidak ada prajurit alam kesengsaraan nirvana, para ahli terkemuka di kesempurnaan besar seni bela diri sudah sangat menarik perhatian dan menakutkan. Mereka adalah ahli setingkat Han Yun Xing dan Namong Lai. Asal mereka mampu bertahan dari kesengsaraan nirvana, mereka akan mampu memasuki alam kesengsaraan nirvana. Long Chen diam-diam bersembunyi dan menahan nafas. Ada banyak orang yang datang ke sini untuk menonton kesenangan seperti dia, jadi dia tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain. Li Tianji bingung. Saat hendak berkata lebih lanjut, Li Suanji menghentikannya. Li Suanji memberi isyarat agar Li Tianji diam dan berkata, jangan khawatir, dia tahu apa yang dia lakukan. Dia punya firasat bahwa Long Chen tampaknya telah bertemu seorang kenalan. Mengikuti tatapan Long Chen, Long Chen tidak dapat melihat penampilan orang yang dikelilingi oleh banyak ahli dari sekte penentang dewa dan terhalang oleh bangunan. Namun, teknik mata jiwanya samar-samar dapat menemukan dua orang yang dikelilingi kabut. Kekuatan tersembunyi pemuda misterius itu terlalu kuat. Sulit bagi Long Chen untuk melihatnya dengan mata iblis pemakan jiwa. Namun, jauh lebih mudah bagi gadis itu untuk melihatnya. Namun, dia sedikit berbeda dari gadis dalam ingatan Long Chen. Tubuhnya dan alam bela diri ilahinya sebenarnya memiliki bagian dari klan iblis. Itu sungguh aneh. Kedua orang ini membuat Long Chen merasa sangat bingung. Mungkinkah mereka? Pada saat ini, Long Chen merasa sulit bernapas. Dia tidak yakin, jadi dia hanya bisa bersembunyi di sini dan mengamati situasi di sana. Siapa kedua orang itu? Lin Yi Shen sudah mati. Apakah mereka membunuhnya? Saya rasa 80 persen. Kalau tidak, mengapa orang-orang dari sekte penentang dewa mengelilinginya? Ada hampir 100 orang di alam bela diri dewa tingkat ke-9 dan 3 ahli di alam bela diri. Ketika Lin Yi Shen datang, akan ada 4 ahli di alam bela diri. Tidak ada seorang pun di bawah alam kesengsaraan nirvana yang dapat menghadapi barisan seperti itu. Saya pikir pemuda dan gadis itu sudah tamat. Beraninya mereka memasuki istana penentang dewa dan membunuh tiran Lin Yi Shen. Di mata orang banyak, 3 lelaki tua di alam bela diri yang menjaga istana melawan dewa mengepung pemuda dan gadis misterius itu dari 3 arah. Mata mereka merah dan ada tekanan yang mengerikan pada mereka. Para pendekar lain di tingkat ke-9 alam bela diri suci juga berjaga di belakang mereka untuk mencegah pemuda misterius itu melarikan diri. Mereka pertama-tama mengepung pemuda misterius itu dan menunggu Lin Yi Shen tiba. Hanya Lin Yi Shen yang bisa menangani masalah sebesar itu. Sebelum mereka menemukan pembunuhnya, seseorang telah memberitahu Lin Yi Shen di aula penentang dewa. Tanpa perintah Lin Yi Shen, tidak seorang pun berani memasuki aula penentang dewa. Setelah berteriak beberapa kali di luar, tidak ada gerakan di dalam. Hati beberapa prajurit bergetar. Mereka dengan cepat menggunakan indera ilahi mereka untuk memindai aula penentang dewa yang sakral, tetapi mereka tidak menyangka akan menemukan bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Lin Yi Shen tampaknya tidak ada di sini. Tapi dia jelas ada di sana. Saya akan masuk dan melihatnya. Salah satu lelaki tua itu merasa cemas. Dia tidak peduli dengan apapun. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Ketika dia bergegas ke aula utama dewa pemberontak, dia mengeluarkan lolongan yang menggetarkan bumi. Tuan Muda Sekte. Semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa orang sudah bergegas masuk, dan yang lainnya tidak peduli. Ketika mereka melihat patung es hitam yang tampak nyata di aula pemberontak dewa, semua orang menjerit dengan sedih. Tuan Muda juga sudah meninggal. Tuan Muda telah terbunuh. Berita yang lebih mengejutkan ini menyebar di aula penentang dewa dengan kecepatan yang mengerikan. Ketika orang-orang tua yang masih menjebak pemuda misterius itu mendengar berita itu, wajah mereka menjadi pucat dan mereka hampir jatuh dari langit. Mereka bisa menerima kematian Lin Yixian. Bagaimanapun, dia hanya seorang playboy. Sudah bagus dia mati. Mereka bisa membalaskan dendamnya dan itu tidak akan memengaruhi fondasi Sekte Penentang Dewa. Namun, Lin Yixian telah meninggal, yang berarti bahwa Sekte Penentang Dewa tidak memiliki penerus. Ini adalah penderitaan karena tidak memiliki keturunan, tragedi terbesar Sekte Penentang Dewa, dan itu pasti akan menyebabkan kejutan yang paling mengerikan. Semua orang mengerti apa artinya. Jika orang-orang tua di alam kesengsaraan Nirvana tahu tentang ini. Pemimpin Sekte Penentang Dewa hanya memiliki dua putra ini. Dia biasanya merawat mereka dengan baik, tetapi hari ini mereka berdua meninggal. Jika dia tahu, dia mungkin akan muntah darah dan jatuh ke tanah. Bagaimanapun, mereka harus tahu tentang ini terlebih dahulu. Ketiga guru di alam bela diri istimewa juga tercengang. Mereka tahu bahwa satu-satunya cara untuk memperbaiki situasi adalah dengan menangkap pemuda misterius itu terlebih dahulu. Dia pasti orang yang membunuh Lin Yixian dan Lin Yixian. Tidak ada yang peduli dengan api di Aula Penentang Dewa. Semua orang mengelilingi pemuda misterius itu dan api dengan cepat mengubah separuh Aula Penentang Dewa menjadi abu. Hari ini, Aula Penentang Dewa sudah pasti menderita pukulan paling mengerikan. Lin Yixian, Longchen tahu siapa orang ini. Seorang ahli di alam bela diri luar biasa terbunuh. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia sedang menantikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Semuanya, mundurlah. Jangan biarkan binatang buas ini lolos. Ketiga pendekar di alam bela diri istimewa mendengus dengan niat membunuh. Para ahli dari sekte penentang dewa patuh dan mundur, meninggalkan medan perang kepada tiga tetua di alam bela diri istimewa. Ketiga lelaki tua ini seusia dengan pemimpin sekte penentang dewa. Biasanya, Lin Yixian harus memanggil mereka paman. Sekarang setelah Lin Yixian meninggal, merekalah yang memiliki wewenang tertinggi. Semua orang dari sekte penentang dewa mengerti bahwa jika mereka membiarkan pembunuhnya melarikan diri hari ini, mereka semua akan mati ketika pemimpin sekte penentang dewa kembali. Di bawah amarah pemimpin sekte penentang dewa, mereka pasti akan terlibat jika mereka tidak melakukan hal sekecil itu dengan baik. Semua orang memandang pemuda misterius itu dengan mata merah. Pertempuran akan segera dimulai. Tiga seniman bela diri alam kesempurnaan Agung Marsial Dao tidak mengatakan sepatah kata pun dan langsung menyerang. Daerah sekitar lebih dari 10 mil sepenuhnya berada di bawah kendali mereka. Gelombang energi dunia yang kacau menyapu, meninggalkan pemuda misterius itu tanpa cara untuk melarikan diri. Pembunuhnya membunuh Lin Yixian dan Lin Yixian dari sekte penentang dewa. Menyerahlah dan tunggu hukuman. Kalau tidak, kalian akan dihukum lebih berat. Ketika mereka bergerak, salah seorang tetua berkata. Suaranya seperti guntur, mengguncang banyak orang hingga mereka merasa pusing. Menghadapi situasi seperti itu, pemuda itu bahkan tidak mengernyit dari awal hingga akhir. Dia dengan lembut mendorong gadis cantik itu ke belakangnya dan membisikkan beberapa patah kata. Pada saat ini, pusaran yang melahap tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Seorang pemuda tampan, bersih, dan tampak lembut muncul di hadapan semua orang. Tampaknya dia belum dewasa. Hanya saja pemuda ini memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Sepasang mata hitam menyala dengan api dingin. Siaolang. Longchen menutup mulutnya dan hampir berteriak. Tebakannya benar. Pemuda ini benar-benar Siaolang. Gadis manis di sampingnya adalah Bai Soyon, yang sangat bergantung padanya di pemakaman primordial. Mereka sebenarnya telah datang ke kota kekacauan bintang sembilan. Melihat pemuda yang dikenalnya ini, Longchen menyembunyikan kegembiraan di dalam hatinya. Dulu di alam iblis bayangan, dia sudah tahu bahwa Siaolang telah menjadi putra kaisar. Hari ini, dia benar-benar ingin tahu seberapa kuat dia. Kue itu sudah dilapisi empat lapis. Total ada 16.000 VIP. Ada juga 4.000 VIP di jaringan seluler. Total ada 20 bab. Rekomendasi di jaringan seluler agak disesalkan. Itu bukan nomor satu. Semua orang bisa mengklik daftar rekomendasi. Sejujurnya, antusiasme saudara-saudara telah melampaui harapan saya. Sejujurnya, antusiasme saudara-saudaraku telah melampaui ekspektasiku. Awalnya, kupikir 5,6 bab sudah cukup, tetapi tampaknya aku harus bekerja keras untuk waktu yang lama. Setiap orang yang telah menyumbangkan 1 sen pun untuk Matman, bahkan jika itu tepung gratis, atau mengklik rekomendasi, Matman berterima kasih padamu. Mulai sekarang hingga hari nasional, Matman akan bekerja keras untuk membayar kembali apa yang menjadi utangnya. Aku tidak menyimpan satu bab pun, tetapi aku tidak takut. Dapat dikatakan bahwa babi yang mati tidak takut air mendidih. Masih ada enam hari tersisa untuk kue, dan besok adalah dimulainya Minggu Peledak. Aku akan mengumpulkan sebanyak yang kamu kirim. Semua orang, jangan terburu-buru. Aku butuh waktu untuk menulis. Aku hanya bisa berjanji bahwa aku tidak akan keluar bahkan saat hari nasional. Hal ini khususnya berlaku bagi mereka yang membaca buku gratis tanpa berusaha sama sekali. Kemudian, mereka akan mengeluh ditiba tentang mengapa saya tidak merilis lebih banyak bab, dengan mengatakan bahwa bab-bab saya menghemat air. Saya mungkin juga tidak merilis lebih banyak bab. Saya dapat melihat semuanya. Saya memiliki dua kelompok pembaca. Satu kelompok bersedia menyumbangkan biaya hidup mereka untuk merayakan ulang tahun saya sehingga saya dapat merilis lebih banyak bab. Kelompok lainnya adalah mereka yang tidak mendukung saya sama sekali. Jelas siapa yang saya sukai. Aku masih menyimpan satu bab. Aku akan mengirimkannya kepadamu pukul 20 malam ini. Semua orang, ingatlah, ini adalah bab pertama. Aku akan memberikannya kepada saudara-saudara yang telah bekerja keras untukku. Dragon's Blood menjadi luar biasa karenamu. 1325 Mo Xiaolang masih terlalu muda. Dia begitu muda sehingga tiga tetua di alam luar biasa jalur bela diri terkesiap. Pemuda seperti itu telah membunuh Lin Yixian dan Lin Yixian. Lin Yixian adalah seorang seniman bela diri di alam kesempurnaan agum dari jalur bela diri. Selain itu, sebagai tuan muda dari sekte penentang dewa, ia memiliki kekuatan tempur yang jauh lebih besar daripada Lin Yixian dan bahkan lebih dari tiga lelaki tua yang hadir. Namun, pemuda ini telah membunuhnya. Kekuatan macam apa ini? Kekuatan macam apa yang dapat membesarkan seorang pria muda seperti itu? Meskipun pemuda ini menyembunyikannya, aura klan iblis masih dapat dirasakan. Klan Iblis Kemungkinan besar pemuda ini berasal dari Desolation Imperial Domain atau bahkan Desolation Imperial Palace. Situasi di wilayah Kekaisaran Desolation berbeda. Semua klan dan suku yang kuat memiliki cara mereka sendiri dalam melakukan sesuatu, dan kekuatan mereka sangat tersebar. Tidak terkonsentrasi seperti wilayah Kekaisaran Sword Spirit dan wilayah Kekaisaran Zenwu. Peran Istana Kekaisaran Desolation adalah untuk berdiri di puncak dan mengendalikan wilayah Kekaisaran Desolation. Namun, mereka biasanya membiarkan klan dan suku untuk berkembang dan bertarung dengan bebas. Oleh karena itu, meskipun dia berasal dari klan iblis, dia mungkin bukan berasal dari Istana Kekaisaran Desolation. Namun, terlepas dari apakah dia berasal dari Istana Kekaisaran Desolation atau tidak, dia harus membayar harga karena membunuh Lin Yixian dan Lin Yixian. Seni Mistik Yang Kacau Ketiga ahli itu menyerang, dan dalam sekejap, sejumlah besar ruang terkoyak. Ketika ketiga ahli dengan pengalaman seni bela diri tertinggi ini bertarung, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari Han Yun Sing dan yang lainnya. Long Chen sendiri ketakutan dan tidak bisa tidak khawatir pada Mo Xiaolang. Ini adalah pertarungan Mo Xiaolang, jadi Long Chen bersembunyi terlebih dahulu agar dia tidak terganggu. Di bawah tekanan tiga ahli hebat, Mo Xiaolang tetap sangat tenang. Seperti yang diharapkan, kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia telah meninggalkan ketiga lelaki tua itu dan memisahkan ketiga seniman bela diri itu. Suara mendesing. Mo Xiaolang melayangkan pukulan. Ding, ding, ding. Ruang di depannya hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan-pecahan yang terbang ke arah salah satu tetua. Long Chen menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa tubuh Mo Xiaolang bahkan lebih kuat darinya. Kulitnya yang putih tampak lemah, tetapi kekuatan yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang tidak dapat dicapai oleh seorang pejuang alam bela diri dewa. Fisik ras iblis secara alami kuat. Sebagai serigala iblis pemakan matahari, Xiaolang pasti telah melahap api suci dalam jumlah besar. Selain itu, dengan identitasnya saat ini di wilayah kekaisaran yang sunyi, dia pasti telah menghabiskan banyak harta untuk mencapai levelnya saat ini. Aku memperkirakan bahwa dia perlu menyerap sepersepuluh lagi dari darah esensi naga leluhur untuk dapat menyamai fisiknya. Tubuh fisiknya bahkan lebih kuat dari Long Chen, jadi wajar saja jika ia memiliki kemampuan bertarung jarak dekat yang kuat. Mo Xiaolang sangat berbakat dalam aspek ini. Dalam pertarungan sungguhan, ia menggunakan berbagai teknik pertarungan jarak dekat. Terkadang, ia seperti serigala, terkadang seperti harimau, dan terkadang seperti monster iblis yang berbeda. Setiap gerakan dan jurus tampaknya telah disempurnakan oleh para ahli selama bertahun-tahun dan generasi yang tak terhitung jumlahnya, menjadi sangat luar biasa. Mo Xiaolang, yang mengandalkan kekuatan fisiknya dan serangkaian keterampilan pertarungan jarak dekat yang kompleks dan serbaguna ini, mampu bertarung secara seimbang dengan salah satu prajurit di alam penyempurnaan seni bela diri. Setiap pukulan dan cakaran menyebabkan ruang bergetar seperti riak. Jika mengenai tanah, lubang besar dengan diameter puluhan meter akan langsung meledak. Pertarungan Mo Xiaolang membuka mata semua orang. Teknik pertarungan jarak dekat ini. Mengapa terlihat seperti, buku panduan pertempuran seratus klan, yang paling mengerikan dari ras iblis? Memang begitu. Rumor mengatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, Kaiser Desolation mengumpulkan teknik pertarungan jarak dekat dari seratus ras terkuat dari ras iblis. Pemuda ini dapat mengolah buku panduan pertempuran seratus klan, jadi statusnya di ras iblis pasti tidak rendah, omong kosong. Jika statusnya rendah, bagaimana dia bisa mencapai level ini di usia yang begitu muda? Binatang iblis macam apa ini? Setelah mendengarkan orang lain, Longchen akhirnya menyadari betapa mengerikannya teknik pertarungan jarak dekat yang tampaknya sederhana ini. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tubuh Mo Xiaolang terus berubah. Terkadang ia lincah seperti monyet, dan terkadang ia ganas seperti gajah raksasa. Dengan satu pukulan, rajurit di alam kesempurnaan jalur bela diri yang menggunakan seni mistik kekacauan langsung terlempar oleh tubuh Mo Xiaolang yang kuat. Ketiga pendekar di alam kesempurnaan jalur bela diri sangat terkejut. Mereka tahu bahwa pemuda ini jelas merupakan tokoh tingkat tinggi di Istana Kaisar Desolation. Namun, dia telah menyinggung mereka terlebih dahulu, jadi tidak mungkin dia bisa berhenti sekarang. Kultus penentang dewa juga memiliki harga dirinya sendiri. Aku tahu kamu dari Istana Kaisar Desolation, tapi tuan muda kami bukanlah seseorang yang bisa kamu bunuh tanpa alasan. Mo Xiaolang tidak berniat untuk berdalih. Dia tertawa dingin dan berkata, dialah yang menginginkan artefak dauku. Dia meninggal karena keserakahannya sendiri. Aku tidak punya permusuhan denganmu, jadi jika kamu mendesakku terlalu keras, aku tidak akan bersikap sopan lagi. Tetua yang lain berteriak, kamu masih sangat muda, tapi omonganmu besar. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa bersikap kasar seperti itu. Mendengar ini, aura Mo Xiaolang berubah. Kau yang meminta, kau tidak bisa menyalahkanku. Penampilannya bersih, jadi ketika dia mengatakan ini, dia tampak sangat sopan. Kekuatan Ilahi Sepuluh ribu api membakar Tuhan Pada saat ini, perubahan paling mengerikan terjadi pada tubuh Mo Xiaolang. Api yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai warna, semua api yang telah ia telan, tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Ribuan api berkumpul bersama, saling membakar dan saling memperkuat. Di belakangnya, api ungu yang tak terhitung jumlahnya menyala. Mo Xiaolang sedikit membuka mulutnya dan semua api ungu dari istana penentang dewa menyerbu ke arahnya. Di depan matanya, api-api itu memadat tanpa batas dan berubah menjadi api ungu kecil. Dia menelannya. Setelah beberapa saat, api ungu kecil muncul di tengah puluhan ribu api di tubuhnya. Pada saat ini, Mo Xiaolang dikelilingi oleh puluhan ribu api. Tubuhnya memancarkan panas yang paling mengerikan. Mereka yang mengelilinginya merasakan panas yang menyengat yang bahkan lebih menyakitkan daripada dikelilingi oleh Extreme Purple Heavenly Fire Array. Mereka berteriak dan mundur. Ledakan. Dalam radius 10 mil, semuanya terbakar spontan dan berubah menjadi abu hitam. Meskipun Long Chen masih bisa menahannya, agar tidak mengekspos dirinya sendiri, dia tetap mundur agak jauh. Dia menatap pemuda yang dikelilingi oleh puluhan ribu api dari jauh. 10 ribu api membakar dewa. Long Chen terdiam. Bakat anak ini sebagai serigala pemakan matahari benar-benar terungkap. Hanya dengan kekuatan ilahi garis keturunan ini, Long Chen hanya bisa mengakui kekalahan. Betapa mengerikannya dikelilingi oleh puluhan ribu api. Api di tubuhnya berubah menjadi suatu formasi, simbol api, dan menyatu dengan tubuhnya. Apakah kamu masih ingin mencoba? Mosia Olang menatap ketiga tetua itu dengan dingin. Kulit ketiga tetua itu memerah ketika mereka saling memandang. Apapun yang terjadi, mereka tidak bisa mundur. Menyerang. Formasi pembunuh langit dan bumi terbalik. Ketiganya menempati tiga arah yang berbeda. Kekuatan mereka masing-masing berbalik dengan cepat, membentuk tiga pusaran air besar yang mengelilingi Mosia Olang. Seni mistik kekacauan yang mereka gunakan sepuluh kali lebih kuat dari milik Mosia Olang. Formasi yang mereka bentuk ketiganya bahkan lebih mengerikan. Membunuh. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Langit berubah warna saat ketiga pusaran air itu bergerak ke arah Mosia Olang. Kau sedang mencari kematian. Mosia Olang berkeringat dingin. Tubuhnya diselimuti lebih dari sepuluh ribu api saat ia mengeksekusi kitab suci pertempuran seratus ras. Dalam sekejap, api berputar di sekelilingnya dan melesat keluar. Tiga pusaran air besar diselimuti oleh api. Sepuluh ribu jenis api membentuk formasi yang lebih besar yang berputar dengan gemuruh yang keras. Dengan ledakan yang mengerikan, semuanya menghilang. Ketiga tetua itu jatuh ke tanah dengan suara keras, wajah mereka tertutup tanah. Apakah kamu masih ingin melanjutkan? Di langit, Mosia Olang masih diselimuti api. Dewa pembakar sepuluh ribu api ini terbangun setelah melahap sepuluh ribu api. Saat ia melahap lebih banyak api, ia akhirnya berevolusi menjadi dewa pembakar seratus ribu api. Ketiga tetua itu saling menatap dengan kegilaan di mata mereka. Mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Ketiga tetua itu benar-benar mengeluarkan artefak dao pada saat yang sama. Tentu saja, itu adalah artefak dao tanpa pola dao. Artefak dao ini terbuat dari tiga pedang panjang yang identik. Ungu, panjangnya satu meter. Pada pedang panjang, cahaya ungu mengalir seperti air, mengalir ke arah yang berlawanan. Kalian bertiga, bentuklah formasi pedang Tian Suan dan bunuh bocah ini. Tidak ada jalan keluar, kata salah satu tetua dengan mata merah. Tiga pedang Tian Suan diberikan kepada mereka oleh pemimpin sekte dewa pemberontak untuk menjaga istana dewa terbalik. Pedang-pedang itu adalah senjata pamungkas istana dewa terbalik. Pedang Tian Suan terkenal karena ketajamannya. Tidak ada yang dapat menahan pedang Tian Suan, bahkan armor naga perak milik Lin Yi Shen. Semua orang yang berada di puncak tingkat ke-9 alam bela diri ilahi, dengarkan baik-baik. Tangkap gadis kecil itu, teriak salah satu tetua. Selama mereka bisa mengendalikan Soyeon, mereka bisa memaksa Mosya Olang ke dalam kekacauan dan akhirnya membunuhnya dalam formasi pedang Tian Suan. Setelah memberi perintah, ketiga tetua itu bergegas ke langit dan sekali lagi mengepung Mosya Olang. Tiga pedang Tian Suan ungu di tangan mereka diaktifkan. Saat bila-bila pedang itu menari-nari dengan liar, pedang ki yang tak terhitung jumlahnya meledak dan membentuk formasi pedang ungu besar dengan diameter lebih dari 20 mil. Pada formasi pedang ungu, pedang Tian Suan yang tak terhitung jumlahnya berevolusi dan bertarung dengan sengit. Formasi pedang Tian Suan tiga lapis mengepung Mosya Olang dari atas, tengah, dan bawah. Pada saat yang sama, lebih dari 20 prajurit di puncak alam bela diri ilahi mengepung Soyeon. Hati Long Chen menegang. Dia tahu bahwa kekuatan Soyeon tidak mungkin sekuat itu. Mendongak, Mosya Olang tampak marah. Aura binatang buas yang mengerikan akhirnya dilepaskan dari tubuhnya. Long Chen tidak campur tangan. Ledakan. Aura iblis hitam menyebar liar dari tubuh Mosya Olang. Kamu memaksaku melakukan ini. Saat angin iblis bersiul, tubuh Mosya Olang yang awalnya tampan mengalami perubahan besar saat ini. Bahkan dapat dikatakan bahwa ia telah berubah menjadi seekor binatang buas. Tubuhnya tumbuh lebih tinggi dengan suara berderak, segera melebihi 2 meter. Tubuhnya menjadi sangat kokoh, dan kepalanya berangsur-angsur berubah menjadi kepala serigala yang dingin. Bulu serigala hitam menyebar dari tubuhnya dan menutupi otot-ototnya yang kuat. Mengaum. Raungan mengerikan keluar dari tubuhnya. Sesaat, semua bangunan di Polaris City bergetar. Banyak orang gemetar karena keagungan binatang raksasanya. Ini bukanlah binatang buas sungguhan, melainkan serigala iblis pemakan matahari yang telah berubah wujud menjadi manusia. Tubuhnya masih mempertahankan penampilan manusia, tetapi aura iblis yang liar dan mendominasi tidak lagi tersembunyi. Ketiga ahli itu terkejut, tetapi formasi pedang Tian Suan telah diluncurkan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Pangkat-pangkat-pangkat-pangkat-pangkat. Ini adalah bab terakhir naskah lunatik. Ada lima lapisan kue. Tekanannya sangat besar, empat kali lebih besar dari yang saya perkirakan. Jangan terburu-buru jika saya belum punya naskah. Mulai hari ini, saya akan membalas budi mereka yang telah berkontribusi. Jumlahnya tidak akan sedikit, tetapi saya harap semua orang dapat memberi lunatik waktu tenang untuk menulis, sehingga saya dapat mengendalikan kekuatan tulisan saya. Pokoknya, ini sudah mencapai level yang mengerikan. Mulai besok, aku tidak akan keberatan kalau ini sedikit lebih gila. Ha? 1326. Jika hanya ada satu formasi pedang Tian Suan, itu tidak akan dianggap menakutkan. Namun, pada saat ini, tiga formasi pedang Tian Suan telah bergabung bersama, membentuk kekuatan yang kacau. Itu tidak sesederhana satu tambah satu sama dengan dua. Ketika ketiga kekuatan itu bertabrakan, pedang ki umu yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang dan membawa Mos Yaolang ke ruang yang benar-benar hancur. Bunuh dia. Ketiga ahli di alam kesempurnaan Marsial Dao tidak lagi menahan diri. Mos Yaolang memiliki temperamen yang baik, tetapi pihak lain telah memaksanya ke titik ini. Mereka sama sekali tidak memberinya kesempatan. Mereka tidak hanya menyerang dengan formasi pedang surgawi tiga lipat, tetapi mereka juga menyerang Soyon. Tubuhnya yang awalnya kurus dan lemah kini telah berlipat ganda ukurannya, menjadi kekar dan kejam. Sepasang matanya yang hitam menyala dengan api, dan puluhan ribu api masih menyala di tubuhnya. Di bawah suhu yang mengerikan ini, bahkan tanah mulai terdistorsi. Melihat formasi pedang surgawi tiga kali lipat hendak menenggelamkan Mos Yaolang, para penonton mengeluarkan suara gaduh dan seruan. Ketiga senjata Dao tersebut dipegang oleh tiga prajurit di alam kesempurnaan Marsial Dao. Melihat formasi pedang Tian Suan, bahkan Long Chen merasa sedikit gugup. Dia juga tidak tahu di level apa Mos Yaolang berada. Kamu yang memintanya. Pada saat ini, tubuh manusia serigala yang melayang di udara berkedip-kedip. Sepasang cakar serigala mengendalikan ribuan api, dan api yang menyala meledak karena atribut yang berbeda. Pohon. Pohon. Ledakan. Mos Yaolang menerjang maju dengan api di tangannya. Di bawah serangannya yang kuat, formasi pedang Tian Suan hancur seperti rumput kering dan menghancurkan kayu busuk. Merusak. Dapat dikatakan bahwa setelah berubah menjadi manusia serigala, tubuh dan kecepatannya meningkat lebih dari dua kali lipat. Dalam situasi sebelumnya, tiga prajurit di alam kesempurnaan Marsial Dao bukanlah tandingannya, apalagi dia yang penuh dengan sifat buas. Ledakan. Di bawah raungan Mos Yaolang, formasi pedang surgawi tiga lipat meledak. Ketiga prajurit di alam kesempurnaan Marsial Dao itu memuntahkan darah dan jatuh ke tanah, darah mengalir deras di sekujur tubuh mereka. Secara teori, jika mereka belum mencapai alam kesengsaraan Nirvana, mereka tidak akan dapat menggunakan artefak Dao. Alasan mengapa hal ini terjadi adalah karena mereka telah mengalami serangan balik dari kekuatan artefak Dao. Tepat pada saat itu, para pendekar yang berada di puncak tingkat ke sembilan alam seni bela diri suci bergegas ke sisi Soyeon. Soyeon sama sekali tidak takut. Dia menatap mereka dengan marah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Puluhan mayat jatuh ke tanah pada saat yang sama. Yan, Er. Mos Yaolang berdiri di depan Soyeon dan menarik api mengerikan di tubuhnya. Kalau tidak, dia akan menyakiti gadis cantik ini. Kakak Syaolang, kau terlihat sangat menakutkan saat marah, kata Soyeon dengan sedikit gentar. Begitukah? Syaolang terkekeh dan mengusap kepalanya dengan cakar serigalanya, merasa sedikit malu. Ayo pergi. Tidak perlu peduli dengan orang-orang menyebalkan ini, kata Soyeon sambil terkekeh. Melihat percakapan santai mereka dan puluhan prajurit di puncak tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi yang telah jatuh di kaki Mos Yaolang, semua penonton terkejut. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Pemuda yang begitu kuat dan menakutkan, dari mana dia berasal? Istana Kekaisaran yang sunyi selalu dikabarkan sebagai yang terkuat dari tiga istana Kekaisaran. Apakah ini kekuatan istana Kekaisaran yang terkuat? Berapa banyak ahli muda tingkat ini yang ada di istana Kekaisaran yang sunyi? Tiga ahli di alam kesempurnaan agung seni bela diri. Long Chen juga terkejut. Dia tahu bahwa Syaolang belum menunjukkan kekuatan terkuatnya. Kekuatan terkuatnya seharusnya adalah bentuk binatang. Pertarungan telah berakhir. Sudah waktunya bagi mereka untuk bertemu. Long Chen menantikan momen ini. Pada saat ini, ketiga lelaki tua itu sudah memanjat. Mereka tidak takut. Setelah saling memandang, mata mereka menunjukkan ekspresi penuh tekat. Tuan Muda Sekte telah meninggal dan Istana Penentang Dewa telah menderita kerugian besar. Kami bertiga dipercaya oleh Tuan Sekte untuk menjaga Istana Penentang Dewa, tetapi kami menderita kekalahan telak hari ini. Kami terlalu malu untuk menghadapi Tuan Sekte. Saudara-saudara dari Sekte Penentang Dewa, tolong beritahu Ketua Sekte tentang penampilan kita hari ini. Jika ada kesempatan di kehidupan selanjutnya, kita bertiga akan tetap menjadi anggota Sekte Penentang Dewa. Hari ini, kami akan menggunakan hidup kami untuk membunuh penjahat ini. Bakar, api penentang Tuhan. Wus, wus. Api seputih salju, sebersih kepingan salju, muncul dari celah di antara alis mereka, langsung membakar tubuh mereka. Tiga pedang langit mendalam muncul di tangan mereka bertiga sekali lagi, dan kekuatan yang sangat mengerikan muncul dari arah mereka bertiga. Berdengung. Berdengung. Bas. Longchen dapat merasakan bahwa kekuatan ketiga lelaki tua itu masih meningkat. Mereka mengorbankan nyawa mereka untuk menunjukkan kekuatan serangan itu. Harga yang harus mereka bayar adalah kematian. Bagaimana kekuatan serangannya bisa-biasa saja jika mereka menggunakan kematian sebagai bayarannya. Ketika kekuatan mengerikan ini menyebar, seluruh kota bintang utara terguncang. Para ahli bela diri di pusat kota bintang utara semuanya merasakan perubahan. Banyak orang sudah bergegas ke arah ini. Dapat dikatakan bahwa keributan sebesar itu belum pernah terjadi di kota bintang utara dalam waktu yang lama. Pohon. Pohon. Ketiga api itu menyatu. Ketiga orang itu tampaknya telah menyatu. Api seputih salju itu melesat ke langit dengan perasaan yang membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Ini bukanlah api sungguhan. Itu bukanlah jenis api yang bisa ditelan Mosya Olang. Itu agak mirip dengan api pengorbanan darah milik Longchen. Kami menentang jalan surga. Penindasan apapun di dunia tidak ada bandingannya dengan kata menentang. Mosya Olang secara alami dapat merasakan gerakan di belakangnya. Dia pikir itu sudah berakhir, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat pemandangan seperti itu. Kaka Sya Olang. Soyeon menatapnya dengan gugup. Pada saat ini, mata Mosya Olang sedikit suram. Jangan khawatir, Yan Er. Aku bisa mengendalikan diri. Aku tidak akan menjadi gila. Mosya Olang menggelengkan kepalanya dan menatap Soyeon sambil tersenyum. Kemudian, dia melihat ke arah tiga ahli yang telah mencapai alam kesempurnaan agung dari jalan bela diri. Tidak dapat dikatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dedikasi ketiga lelaki tua itu terhadap sekte penentang dewa juga mengagumkan. Karena itu, Mosya Olang tidak membenci mereka. Akan tetapi, karena mereka berdiri di sisi yang berlawanan, mereka harus bertindak seolah-olah mereka berada di sisi yang berlawanan. Ledakan. Tiga pedang menjadi satu, pedang mistik penentang surga. Teriakan yang sangat tajam terdengar. Semua orang tidak bisa tidak melindungi telinga mereka dengan jiwa bela diri dewa. Pada saat ini, di dalam api seputih salju, pedang umuki sepanjang seribu meter tiba-tiba menusuk ke arah Mosya Olang. Ini adalah kekuatan yang benar-benar dapat menghancurkan kehampaan. Bahkan menembus lubang besar di angkasa. Pedang umuki sepanjang seribu meter itu berisi kekuatan dari tiga orang tua. Sejujurnya, tidak ada seorang pun di bawah alam kesengsaraan Nirvana yang mampu menahan gerakan ini. Pemuda iblis ini sudah tamat. Semua orang berpikir begitu. Meskipun dia bisa sepenuhnya menekan ketiga lelaki tua itu, ketika pihak lain benar-benar menjadi gila, dia mungkin akan mati. Bagaimanapun, pihak lain telah menghabiskan kekuatan hidup mereka. Pedang ki yang besar membelah langit dan bumi dan menusuk Mosya Olang. Long Chen sangat gugup. Jika bukan karena ekspresi tenang Mosya Olang, dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya. Tepat ketika semua orang terdiam, Mosya Olang memperlihatkan senyum santai. Sebuah pusaran hitam muncul di wall skis miliknya. Pusaran hitam itu tiba-tiba meluas dan langsung berevolusi menjadi susunan hitam dengan diameter ratusan meter, berputar dengan liar di depannya. Melahap. Suara ini mengguncang dunia. Bulan. Suara kedua terdengar. Gelombang takasat mata melaju ke arah tiga lelaki tua itu. Melahap bulan. Mendengar nama kekuatan suci ini, banyak orang tidak dapat lagi digambarkan hanya dengan kata, kejutan. Kekuatan suci Mundeforer ini dimiliki oleh ahli paling terkenal dari klan Serigala, Mundeforer. Hubungan apa yang dimiliki pemuda peri ini dengan Mundeforer sehingga dia dapat menggunakan kekuatan suci yang menantang surga ini. Tepat ketika pikiran semua orang kacau, pedang umuh sepanjang seribu meter tiba-tiba menusuk susunan hitam. Suara gesekan yang sangat mengerikan terdengar. Susunan melingkar itu tampaknya memiliki dunia yang sangat besar di dalamnya. Itu benar-benar menelan pedang kisepanjang seribu meter sedikit demi sedikit. Kekuatan yang mengerikan mengalir dari susunan hitam ke mulut Mosia Olang. Ketika pedang kisepanjang seribu meter itu benar-benar dilahap abis, perut Mosia Olang membuncit. Serangan tiga ahli di kesempurnaan agung jalan bela diri benar-benar ditelan. Namun, apakah Mundeforing Mystic sesederhana itu? Di tengah keheningan, perut buncit Mosia Olang tiba-tiba mengempis, seolah-olah ada sesuatu yang keluar darinya. Dengan suara mendengung, formasi hitam itu bergetar hebat. Dengan suara robek, pedang kisepanjang seribu meter, yang dikelilingi oleh aura hitam, melesat keluar. Dalam sekejap, kecepatan pedang kisepan menjadi dua kali lipat. Ledakan. Pedang kisepan hitam dan ungu melesat ke langit dan menghancurkan tiga lelaki tua yang masih terbakar dengan api putih. Namun, itu tidak berhenti di situ. Pedang kisepan yang besar itu menuju ke pusat kota Polaris. Sepanjang jalan, selama dekat dengan bangunan dan tanah, bahkan beberapa orang pun, mereka langsung dihancurkan oleh pedang kisepan. Pohon. Pohon. Tanah berguncang hebat. Inilah kekuatan mistik pemakan bulan yang sesungguhnya. Dengan hisapan dan pelepasan, serangan lawan menjadi serangannya sendiri. Baru pada saat itulah susunan hitam di depan Mosya Olang menghilang. Penampilannya kembali ke penampilan aslinya yang tidak berbahaya. Namun, meski begitu, semua penonton, termasuk para pengikut sekte penentang dewa, tiba-tiba melarikan diri. Dalam waktu singkat, tidak ada seorang pun di seluruh istana penentang dewa. Akhirnya berakhir. Kekuatan Mosya Olang tidak terbayangkan. Akan tetapi, Ki Pedang ketiga lelaki tua itu belum berakhir. Mosya Olang mungkin akan segera pergi. Long Chen hendak memanggilnya. Pada saat ini, karena kekuatan pedang mistik penentang surga, pedang itu menarik perhatian kota bagian dalam kota Polaris. Pada saat ini, sekelompok orang bergegas dari arah kota bagian dalam kota Polaris. Mereka bekerja sama untuk memblokir serangan pedang mistik penentang surga, sehingga serangan itu tidak akan menghancurkan kota bagian dalam kota Polaris. Kelompok orang ini terlihat relatif muda. Long Chen menduga bahwa mereka adalah para ahli muda dari 12 aliansi tertinggi dari 3 wilayah dan 9 alam. Pada saat ini, Long Chen melihat sosok yang tak terlupakan di antara kerumunan. 1327 Orang ini Ketika Long Chen akhirnya bertemu dengan Mosya Olang, dia pasti sangat gembira dan darahnya mendidih. Namun, ketika dia melihat salah satu pemuda yang kuat, darahnya yang mendidih langsung menjadi dingin. Jantungnya perlahan-lahan menjadi tenang. Setelah lama terdiam, Long Chen akhirnya menunjukkan senyum dingin. Di alam void besar, Li Suanji dan Li Tianji tidak mengerti perubahan mendadak pada Long Chen. Mungkinkah dia mengenal salah satu pemuda kuat dari 12 aliansi tertinggi? Long Chen dapat mengatakan bahwa dia tidak akan pernah melupakan orang ini bahkan dalam mimpinya. Ketika Lingqi dibawa pergi oleh neneknya, orang ini kembali dan memberikan pukulan telak kepada Long Chen. Jika bukan karena Ki Tian, Long Chen dan kota bayang miliknya akan hancur berkeping-keping. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Wang Chow. Istana Kaisar Roh Pedang Wang Chow. Wang Chow sama persis seperti dirinya dulu. Dulu, dia adalah sosok yang tidak bisa dijangkau Long Chen. Namun sekarang, Long Chen benar-benar berhubungan dengannya. Wang Chow. Long Chen benar-benar tidak menyangka akan bertemu Li Suanji di kota kekacauan bintang 9. Mo Xiaolang dan Soyeon bahkan lebih tidak terduga. Wang Chow bahkan lebih tidak terduga. Jika alasan terbesar Long Chen datang ketiga wilayah Kaisar Besar adalah untuk mengikuti Lingqi, maka membalas dendam pada Wang Chow adalah alasan lainnya. Meskipun itu bukan alasan besar, dia selalu mengingatnya. Bagaimana sebaiknya dia menjelaskannya. Saat itu, Long Chen tidak diragukan lagi merasa bangga. Ia merasa dirinya kuat, tetapi penampilan pemuda ini telah menghancurkan kepercayaan dirinya. Ketika ia memikirkan wilayah Kaisar dan Istana Kaisar Roh Pedang, lapisan awan gelap menyelimuti kepalanya. Musuh inilah yang mengubah keyakinan Long Chen dan membuatnya pendiam. Long Chen seharusnya berterima kasih padanya, tetapi dia malah semakin membencinya. Pada saat itu, dia melayang dengan gagah di atas Long Chen, menatap Long Chen dengan kesombongan dan penghinaan yang tak tertandingi, mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepada Long Chen apa kekuatan sebenarnya. Pada saat ini, dia melayang di tengah kerumunan Istana Kaisar Roh Pedang. Penampilannya tidak berubah sama sekali. Dia mengenakan jubah putih dan emas. Dikelilingi oleh kerumunan Istana Kaisar Roh Pedang, statusnya sudah relatif terhormat. Matanya sebening air dan dipenuhi dengan kesombongan yang tak terbatas. Tidak peduli seberapa keras ia berusaha menyembunyikannya, ia tidak dapat menyembunyikan rasa bangga di dalam hatinya. Rasa bangga ini berasal dari tulang-tulangnya, dan rasa bangga inilah yang membuatnya terus tersenyum. Long Chen menatapnya dalam-dalam lalu menutup matanya. Ia bukan lagi pemuda impulsif seperti dulu. Ia tahu bahwa beberapa hal harus dilakukan pada waktu yang tepat agar menjadi yang paling tepat. Sekarang mereka baru saja bertemu, dia tidak tahu apa-apa tentang Istana Kaisar Roh Pedang dan kekuasaan, kekuatan, serta status dinasti. Meskipun kebencian di hatinya membuatnya ingin segera menyerang, dia tahu bahwa itu tidak pantas. Oleh karena itu, ia bertahan. Ia bahkan dapat membuat hatinya tenang seperti air. Saudaranya, Li Suanji, merasakan perubahan dalam dirinya dan juga tahu kepada siapa ia fokus. Jangan menatapnya, kata Long Chen lembut. Saat ini, Mo Xiaolang hampir menghancurkan kekuatan kultus dewa di kota Polaris. Keadaan menjadi sangat kacau. Dia membawa Soyeon bersamanya, melayang tanpa rasa takut di udara, melihat kelompok jenius dari 12 aliansi tertinggi yang mendekat. Para jenius dari 12 aliansi tertinggi pada dasarnya memiliki status yang sangat tinggi di 3 wilayah dan 9 alam. Beberapa bahkan merupakan jenius kelas 1. Tentu saja, para jenius papan atas itu tidak bisa datang ke sini. Meski begitu, kelompok orang ini cukup kuat. Dengan sekilas pandang, Long Chen menemukan bahwa mereka semua berada di atas tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Mereka telah mengumpulkan esensi dari 3 wilayah dan 9 alam. Di 9 alam, kekuatan para jenius dari tingkat ke-9 alam bela diri ilahi sedikit lebih rendah daripada yang dari bawah. Li Suanji adalah salah satunya, tetapi masih ada lebih dari 10 dari mereka. Termasuk beberapa jenius tersembunyi, mungkin ada lebih dari 20 dari mereka. Belum lagi dunia rohyuan kuno, kolam guntur kuno, alam penyihir leluhur, dan lautan seribu cermin. Adapun wilayah kekaisaran Desolate, karena sistem kultivasi klan iblis agak berbeda dari klan manusia, ada lebih banyak jenius dengan level yang sama. Puncak garis keturunan klan iblis dapat tumbuh hingga level ke-9 dewa iblis sebelum dewasa. Ada juga orang-orang dari istana kekaisaran Desolate, tetapi dari penampilan mereka, tampaknya mereka tidak bersama Mosya Olang. Puluhan orang jenius berdiri di depan Mosya Olang, melihat kekacauan di bawah. Salah satu dari mereka berkata, ini dilakukan oleh orang-orang dari istana kekaisaran yang sunyi. Kalian bisa bicara sendiri. Seorang pria dari klan iblis berjalan keluar dan menatap Mosya Olang dengan sedikit ketakutan. Ia berkata, meskipun Anda adalah kaisar, mohon patuhi aturan dari 12 aliansi tertinggi. Ini bukan tempat di mana Anda dapat bertindak gegabuh. Apakah kamu sudah selesai? Kata Mosya Olang dengan tenang. Lelaki itu sedikit kesal dan berkata, jika kamu memang keras kepala, aku akan melaporkan apa yang terjadi hari ini dengan sejujurnya. Mosya Olang tertawa dan berkata, silakan saja. Lagi pula ini bukan pertama kalinya. Aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu di sini. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, dia memanggil Soyon dan mereka berdua pergi dengan santai. Dari sini, dapat dilihat bahwa status Mosya Olang sebagai kaisar sangat tinggi. Yang disebut kaisar mungkin mengacu pada kaisar kekaisaran yang sunyi. Mungkinkah kaisar kekaisaran yang sunyi telah mengangkat Mosya Olang sebagai putranya? Kaisar kekaisaran yang sunyi. Longchen tersenyum tak berdaya. Dia adalah tokoh teratas di tiga wilayah kekaisaran yang agung. Tidak heran Mosya Olang pergi seperti itu. Yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat Mosya Olang pergi, wajah anak muda itu tidak diragukan lagi sangat jelek. Orang ini hanya tahu bagaimana menggunakan statusnya untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Aku tidak percaya bahwa tidak ada seorang pun di wilayah kekaisaran yang terpencil yang berani menyentuhnya setelah menyebabkan bencana besar hari ini. Itu benar. Dia menggunakan kekuatannya untuk melanggar aturan 12 aliansi tertinggi. Kultus pemberontak dewa setia kepada 12 aliansi tertinggi, tetapi dia membunuh dengan begitu saja dan menyebabkan tragedi seperti itu. Ayo kita laporkan situasi di sini kepada para tetua. Ayo pergi. Tidak ada yang berani melawan Mosya Olang. Tidak ada satupun jenius yang hadir yang berani mengatakan bahwa mereka dapat mengalahkan Mosya Olang dalam pertarungan. Paling-paling, mereka hanya bisa menyamainya. Lagipula, ini bukan urusan mereka. Tidak ada gunanya bertarung dengan Mosya Olang di sini. Ada banyak kesempatan yang menunggu mereka di neraka abadi. Itu adalah tempat dengan harta karun besar yang telah ada selama jutaan tahun dan belum pernah digali secara lengkap. Di antara kerumunan, Wang Chau tetap tersenyum. Ini bukan urusan Istana Kaisar Roh Pedang, jadi dia tidak peduli. Kembali ke Kota Bayang, ketika Longchen dan Lingqi berpisah, Xiaolang tidak ikut serta. Kemudian, ketika Wang Chau menyerang, karena pembalikan waktu, Mosya Olang tidak memiliki kesan apapun tentang Wang Chau. Faktanya, Mosya Olang telah bertemu dengan Wang Chau, tetapi mereka tidak saling mengenal. Kalau tidak, Mosya Olang pasti sudah membunuhnya sejak lama. Kekuatan Wang Chau jauh lebih kuat dari yang Longchen duga di alam bela diri ilahi ke-7 atau ke-8. Dia seharusnya berada di puncak alam bela diri ilahi ke-9, tetapi dia belum mencapai alam penyempurnaan agung dari jalur bela diri. Bagi Longchen, level ini tidak terlalu kuat. Mengikuti kerumunan, Wang Chau pergi sambil tersenyum. Dari awal hingga akhir, dia tidak melihat ke arah Longchen. Awalnya, Longchen tidak berani bergerak. Setelah mereka pergi, Longchen tidak mengatakan apa-apa dan berjalan ke arah Mosya Olang. Li Suanji dan saudaranya sama-sama tahu bahwa dia akan mengejar Mosya Olang. Meskipun mereka tidak tahu apa arti pemuda yang luar biasa kuat itu bagi Longchen, itu bukanlah hal yang buruk. Longchen memilih untuk pergi saat ini untuk menghindari perhatian Wang Chau. Mosya Olang tidak terburu-buru, jadi kecepatannya tidak cepat. Longchen bisa melihat titik hitam di Cakrawala. Selama dia melaju dengan kecepatan penuh, dia akan ditemukan oleh Mosya Olang dalam selusin nafas. Pertemuan itu sudah di depan matanya. Setelah sekian tahun, di depannya ada saudaranya yang telah melalui hidup dan mati bersama. Hal ini membuat Longchen mampu menahan diri. Untuk sesaat, Longchen menggunakan kecepatan tercepatnya. Pada saat ini, di antara para jenius dari 12 aliansi tertinggi yang berada jauh darinya, di antara sekelompok orang dari Istana Kaisar yang sunyi, seorang pemuda berambut merah dan bermata ungu mengendus dengan hidungnya dan menampakkan ekspresi marah. Ada apa? Tanya seorang pria jangkung di sebelahnya. Seseorang telah membunuh seorang anggota klan rubah darah bermata ungu. Dia memiliki aura klan kita. Jika dia tidak bergerak, aku tidak akan bisa mencium baunya. Aku akan membunuhnya, kata pemuda berambut merah itu sambil menggertakkan giginya. Membunuh anggota klan iblis adalah dosa yang tidak dapat ditebus. Pergilah, kata pemuda jangkung itu. Dengan kalimat ini, pemuda berambut merah itu meninggalkan kelompok itu dan menghilang dalam sekejap. Wang Chow tertegun. Ia menoleh ke belakang dan melihat sosok abu-abu itu mengejar seorang pemuda yang tampak biasa saja. Melihat punggung pemuda itu, Wang Chow tiba-tiba merasa bahwa orang ini sepertinya ada dalam ingatannya. Of! Wang Chow tertawa dan berpikir bahwa dia benar-benar sudah gila. Pemuda di bagian terdalam ingatannya telah lama dihancurkan olehnya. Orang yang dikejar oleh rubah darah bermata ungu sudah berada di alam bela diri ilahi. Ini sama sekali tidak mungkin. Demi tiga hadiah itu, pikiranku jadi sedikit kacau. Sungguh, Wang Chow menggelengkan kepalanya dan menghilang ke dalam kota bagian dalam kota bintang utara bersama kelompoknya. Yang tidak diketahuinya adalah jika dia melewatkan kesempatan terakhir ini, dia akan menghadapi balas dendam yang paling mengerikan. Hati Long Chen sudah mendidih. Bahkan kemunculan Wang Chow tidak dapat menahan kegembiraan di hatinya karena bertemu dengan Mo Xiaolang. Angin menderu, dan dua titik hitam di depannya semakin dekat. Merobek. Aura pembunuh yang mengerikan tiba-tiba menyebar. Chen panjang. Li Suanji berdiri dari alam maya agung dan berkata dengan cemas, Aku ingin keluar. Ada yang mengejarmu. Bahkan tanpa dia mengatakannya, Long Chen sudah tahu. 1328 Long Chen tidak sempat memikirkan mengapa rubah darah bermata ungu mencarinya. Semua perhatiannya tertuju pada Xiaolang, yang ada di depannya. Saat dia menyadari aura pembunuh itu, sudah terlambat. Namun, dia tidak peduli, karena kekuatan rubah darah bermata ungu tidak sebaik kekuatan bulan darah. Dia juga merupakan dewa iblis tingkat sembilan, tetapi seharusnya setara dengan tahap awal tingkat ke sembilan alam bela diri ilahi. Long Chen sekarang berada di tingkat ke enam alam bela diri ilahi. Dia sedang berada di puncak. Pengejaran rubah darah bermata ungu mengingatkan Long Chen pada saat terakhir kali ia bertemu Lingqi. Cu Tiange merupakan rintangan besar. Saat itu, untuk bertemu dengannya, Long Chen harus menggunakan pengorbanan darah. Jika bukan karena Lingqi, dia akan menderita kerugian besar. Kali ini, di saat-saat terakhir reuninya dengan Xiaolang, seseorang datang untuk membuat masalah. Rubah darah bermata ungu ini berkali-kali lebih kuat dari Cu Tiange. Namun, Long Chen tidak sama seperti sebelumnya. Rubah darah bermata ungu datang dengan persiapan yang matang dan sangat cepat. Saat Long Chen mendekati Mo Xiaolang, rubah darah bermata ungu, yang ahli dalam pembunuhan dan hipnosis, membentuk ruang berwarna darah dan mencegat Long Chen. Long Chen berhenti dan tiba-tiba menoleh ke belakang. Seorang pemuda bermata ungu dan berambut merah mengjilat bibirnya dan menatapnya dengan ekspresi haus darah. Dia tersenyum dan berkata, kecepatanmu benar-benar bagus. Kau benar-benar memiliki darah rubah darah bermata ungu. Kau telah membunuh salah satu orangku, kan? Dia mengabaikan ekspresi Long Chen dan berkata pada dirinya sendiri, rubah darah bermata ungu kami adalah ras bangsawan di antara klan iblis. Saat kami dewasa, kami dapat mencapai alam abadi iblis tingkat delapan. Namun, populasi kami kecil, dan setiap rubah darah bermata ungu sangat langka. Dasar bocah kecil, kau benar-benar membunuh seekor rubah darah bermata ungu, sungguh. Berbicara mengenai hal ini, sepasang mata ungu miliknya memancarkan aura pembunuh yang kuat. Sialan, sialan. Di alam kekosongan besar, Li Suanji merasa khawatir dan bertanya, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Tidak perlu. Kali ini, aku akan melakukannya sendiri. Long Chen menarik napas dalam-dalam. Hari ini, dia telah melihat banyak hal yang berdampak besar pada dunianya. Karena Mos Yaolang begitu kuat, Long Chen juga merasakan tekanan. Dia merenung sejenak dan memutuskan bahwa dia setidaknya harus mencapai peringkat ketujuh alam bela diri ilahi. Ia hanya akan sebanding dengan Siaolang jika ia berada di puncak level ketiga. Sebagai kakak laki-laki, dia sebenarnya tidak sebaik Siaolang. Itu memang agak memalukan. Tentu saja, karena bakat alaminya, Siaolang mungkin telah menerima bimbingan pribadi dari sosok yang luar biasa begitu ia tiba di daerah kekaisaran yang sunyi. Ditambah dengan bakat alaminya yang luar biasa dalam melahap api, tidak mengherankan baginya untuk mencapai levelnya saat ini. Ketika Long Chen berada di alam iblis yin ekstrim, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa raksasa penelan bulan muncul dan mengambil api leluhur iblis sembilan kegelapan untuk Siaolang. Bahkan kekuatan Li Suanji mendekati puncak LV9 alam seni bela diri ilahi. Dia tidak mungkin lalai. Rubah darah bermata ungu menabrak moncong tombak Long Chen. Pada saat itu, sebelum rubah darah bermata ungu bisa menyerang, Long Chen meraung, ditutupi sisik berwarna darah, dan tiba-tiba menyerang. Gila sekali. Rubah darah bermata ungu tertawa. Saat berikutnya, dia tidak bisa tertawa lagi. Kitab Suci Sembilan Naga, tanpa berkata apa-apa, Long Chen langsung menggunakan Scarlet Blood Heaven Desolation untuk mengeksekusi Nine Dragons Scripture yang sangat kejam. Purple Eye Blood Fox terkejut dan buru-buru melawan, tetapi Long Chen tetap terhantam langsung ke dinding berwarna darah. Dinding berwarna darah itu tiba-tiba retak. Aku tidak menyangka kau punya kekuatan seperti itu. Sialan. Rubah darah bermata ungu merasakan sakit dan menyadari bahwa Long Chen sangat kuat. Pada saat ini, tubuhnya membengkak, dan aura iblis berwarna darah memenuhi udara. Dia berubah menjadi binatang buas. Bentuk yang mengerikan ini, dengan tubuh yang sangat kuat, melancarkan serangan gila ke arah Long Chen. Dia juga seorang jenius dari klan rubah darah bermata ungu, tetapi dia telah ditekan oleh Long Chen seperti ini. Di mana wajahnya? Long Chen tidak mau repot-repot berbicara dengannya. Kitab Suci Sembilan Naga telah mengalahkannya. Tanpa berkata apa-apa, Long Chen menggunakan jari waktu ekstrim. Seiring dengan meningkatnya jumlah kali dia menggunakannya, jari kosmik ekstrim menjadi semakin mahir. Pada saat ini, ketika dia menggunakannya di tempat yang begitu sempit, bayangan naga kosmik void yang membentang puluhan ribu mil segera membuat rubah darah bermata ungu merasakan gelombang energi spiritual. Ketakutan dilubuk jiwanya. Berdengung. Jari waktu yang ekstrim menusuk dahinya. Of. Itu menembus. Cahaya di mata Purple Eye Blood Fox perlahan menghilang, dan dia jatuh ke tanah. Akibat dari ekstrim Finger of Time menghancurkan ruang berwarna darah yang telah disiapkan Purple Eye Blood Fox seperti kaca. Long Chen dengan cepat membunuh lawannya. Agar tidak ketahuan, ia dengan cepat memasukkan tubuh lawannya ke alam kekosongan besar. Pada saat ini, pecahan berwarna darah jatuh satu per satu. Long Chen merasa cemas terhadap Mo Xiaolang. Dia hendak mengejar. Tiba-tiba jiwanya bergetar. Dia mendongat dan melihat bahwa di depan pecahan berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, di tengah jalan, ada dua sosok yang melihat ke arah Long Chen. Mereka menyaksikan Long Chen menghancurkan ruang berwarna darah dan menempatkan tubuh rubah darah bermata ungu ke alam void besar. Di alam kekosongan besar, Long Chen merasa tercekik saat ini. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dua orang yang berdiri lebih dari 10 meter jauhnya, menatapnya dengan bingung, adalah Mo Xiaolang dan Soyon. Tentu saja, mereka merasakan pertempuran tiba-tiba di belakang mereka. Mereka tidak ingin berbalik, tetapi bagaimana mereka bisa melupakan perasaan yang sudah tidak asing lagi itu. Long Chen sudah lama melihat Mo Xiaolang, tetapi saat ini Mo Xiaolang hanya melihat kakak laki-lakinya. Dia sudah berkali-kali memikirkan apa yang akan terjadi saat mereka bertemu, tetapi dia tidak pernah menyangka akan seperti ini. Semuanya terlalu tiba-tiba. Mata pemuda bersih itu merah dan dipenuhi air mata. Gadis manis di sebelahnya membuka mata bulatnya lebar-lebar. Ketika dia melihat lebih dekat ke arah Long Chen, dia tidak bisa menahan air matanya mengalir. Meskipun kedua orang ini tidak memiliki hubungan darah dengan Long Chen, mereka seperti adik laki-laki dan perempuan. Melihat kegembiraan di mata mereka, Long Chen tiba-tiba merasa sangat puas. Tidak ada hal dalam hidup yang membuat orang merasa lebih bahagia daripada bertemu lagi. Sebagai kakak laki-laki, Long Chen tentu saja tidak bisa seperti mereka. Sambil melambaikan tangannya, Long Chen berkata, jangan hanya berdiri di sana. Kemarilah. Ketika mereka mendengar suara yang familiar itu, mereka menyadari bahwa itu bukanlah ilusi. Kakak Long Chen. Soyeon menjerit dan melemparkan dirinya ke pelukan Long Chen dalam sekejap mata. Wajahnya sudah dipenuhi air mata. Dia datang ke daerah Kaisar yang sunyi sendirian. Dia masih sangat muda. Jika bukan karena Mo Xiaolang, dia benar-benar tidak akan tahu harus memberi tahu siapa setelah menderita begitu banyak keluhan. Dalam hatinya, hubungannya dengan Mo Xiaolang dibangun untuk menjadi fondasi. Dalam hal ini, Long Chen telah memasuki hatinya sejak awal. Dia adalah tipe orang yang dapat diandalkan dan bersikap manja. Tentu saja, dalam situasi seperti itu, wanita selalu lebih rentan daripada pria. Long Chen memeluknya dan menghiburnya, tetapi matanya tertuju pada Mo Xiaolang. Pada saat ini, Mo Xiaolang menyeka air mata dari sudut matanya, menarik nafas dalam-dalam, dan menyapa Long Chen dengan senyuman. Big Brother. Suara yang dalam dan kuat. Dua kata ini saja sudah cukup untuk menjelaskan semuanya. Long Chen mengangguk. Dia tidak perlu banyak bicara dengan anak serigala itu. Dia membantu Su Yan berdiri dan melihat wajahnya yang berlinang air mata. Dia tersenyum dan berkata, Ini reuni, ini sesuatu yang membahagiakan. Kenapa kamu menangis seperti anak kucing? Aku tidak mati. Aku. Aku hanya senang. Aku hanya gembira. Su Yan menangis sambil menyeka air matanya dengan tangannya yang putih. Kakak Xiaolang, kemarilah juga, kata Su Yan malu ketika tiba-tiba merasa telah mengambil alih tempat duduk Mo Xiaolang. Mari kita bicara di tempat lain. Long Chen mengetuk kepala Su Yan dan melambaikan tangan ke Mo Xiaolang. Dalam waktu singkat, mereka pindah ke sebuah danau. Di bawah pohon willow, Long Chen berdiri di tengah, menatap kedua kakaknya. Ia mendesah, Aku akan mencari kalian setelah beberapa saat, tetapi kupikir kita tidak akan bertemu di kota kekacauan bintang sembilan. Ini takdir, takdir. Takdirlah yang mempertemukan kita. Benar sekali, ini benar-benar takdir. Kota kekacauan primal sembilan bintang juga sangat besar. Kali ini, kakak Serigala kebetulan sedang mencari api leluhur iblis sembilan neter. Aku tidak menyangka akan bertemu kakak Chen di sini. Su Yan berkata dengan bersemangat. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka tidak tahu apa yang terjadi pada satu sama lain. Ada terlalu banyak hal untuk dibicarakan, tetapi Long Chen tidak terburu-buru. Dia punya waktu. Kakak, Dewa Lin Yi itu, kau membunuhnya, kan? Aku merasakan kehadiranmu saat itu, tapi kupikir itu hanya ilusi. Mo Xiaolang tiba-tiba berkata. Long Chen mengangguk. Keduanya tersenyum dalam diam. Yang satu membunuh saudaranya, yang satu lagi membunuh saudaranya. Kalau ini bukan takdir, lalu apa? Kakak Long Chen, kakak Xiaolang, kalian berdua bicara saja, aku akan menonton dari samping saja. Kita sudah lama tidak bertemu, kalian pasti punya banyak hal untuk dibicarakan, karena kalian adalah saudara yang baik. So Yan sangat patuh. Katanya. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan awalnya mereka agak asing. Namun, tidak butuh waktu lama. Long Chen dan Xiaolang berdiri bersama dan mulai berbicara tentang apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Pengalaman mereka berdua tidak diragukan lagi sangat mengasihkan. Meskipun Long Chen sedikit lebih lemah sekarang, itu tidak terlalu jauh. Xiaolang sebenarnya sangat terkejut. Ketika Long Chen membunuh rubah darah bermata ungu, dia telah menunjukkan kekuatan jalan surga, dan bahkan kekuatan nirwana. Dia, yang berada di tingkat ke-6 alam bela diri ilahi, telah membunuh seorang kultifator di tingkat ke-9 alam bela diri ilahi. Dia tahu apa yang telah diserapnya untuk mencapai levelnya saat ini. Karena identitasnya sebagai seorang pangeran, dia memiliki sumber daya pelatihan tingkat tertinggi di seluruh wilayah kekaisaran yang sunyi, dan banyak ahli telah pergi mencari api aneh untuknya. Itu telah melahap, dan saat yang paling menakutkan adalah bahwa bahkan dia sendiri merasa bahwa dia sangat beruntung. Dan Long Chen, dia telah mencapai levelnya saat ini murni dengan usahanya sendiri. Dalam hatinya, Mo Xiaolang masih menyimpan rasa hormat yang dalam terhadap Long Chen. Keduanya telah menempuh jalan yang sangat berbeda di dua wilayah kekaisaran. Ketika Mo Xiaolang pergi ke sana, ia telah menjadi tokoh tertinggi dengan sumber daya yang tak terbatas, sementara Long Chen telah berjuang dari bawah. Sekarang, perbedaan kekuatan antara keduanya tidak banyak. Apa artinya itu? Mo Xiaolang paling khawatir tentang masalah antara Long Chen dan Lingqi. Long Chen menceritakan kepadanya tentang pengalamannya. Setelah mendengarkan, mata Mo Xiaolang dipenuhi dengan semangat juang, dan dia berkata, Kakak, sudah hampir waktunya. Jika saatnya tiba, aku akan menemanimu ke wilayah kekaisaran Roh Kedang. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang berani menghentikan kita. Baiklah. Long Chen tersenyum dan mengangguk. Ini adalah sesuatu yang telah dijanjikan Mo Xiaolang sejak lama. Mereka akan menyerang istana kekaisaran Roh Kedang bersama-sama. 1329 Long Chen menceritakan semua yang terjadi di sepanjang jalan. Mo Xiaolang dan Soyeon mendengarkan dengan patuh. Ceritanya panjang, jadi mungkin butuh waktu lama. Sungguh mengharukan. Saat kau pergi ke istana kaisar Roh Kedang, aku ingin ikut, kata Soyeon sambil menyeka air matanya. Meskipun mereka sudah lama tidak bertemu, hubungan mereka tidak terpengaruh sedikitpun. Adapun ras iblis yang membawa mereka ke wilayah kekaisaran, mereka sudah lama menginjak-injak mereka. Oh ya, bagaimana kalian akhirnya bersama? Tanya Long Chen. Setelah membicarakan masalahnya sendiri, tibalah waktunya untuk mengetahui apa yang terjadi pada Mo Xiaolang dan yang lainnya. Dari percakapan mereka, Long Chen mengerti bahwa mereka telah berpisah segera setelah tiba di wilayah kekaisaran. Xiaolang telah dikirim ke ras Serigala, sementara Soyeon telah dikirim ke ras Ular Utara Gelap untuk menjadi orang suci ras Ular Utara Gelap. Pengalaman Mo Xiaolang sangat lancar. Karena bakatnya yang mengerikan, para senior dari ras Serigala dengan cepat mengirimnya ke leluhur ras Serigala, Tun Yue. Leluhur ras Serigala secara alami telah merawat Mo Xiaolang dengan baik. Di bawah perawatannya, kekuatan Mo Xiaolang dengan cepat menembus alam abadi iblis. Saat itu, Tun Yue pernah berkata bahwa dia akan membawanya menemui seorang tetua. Pada akhirnya, Mo Xiaolang bertemu dengan kaisar kehancuran dan dianugerahi gelar kaisar. Sebenarnya, aku tidak tahu apa itu kaisar kehancuran. Hari itu, aku berada di dunia abu-abu yang mati. Kemudian, seseorang berbicara kepadaku. Aku dalam keadaan linglung, jadi aku mengucapkan beberapa patah kata kepadanya. Kemudian, entah mengapa aku menjadi seorang kaisar, kata Mo Xiaolang tanpa daya. Ketiga kaisar agung itu masing-masing lebih misterius daripada yang sebelumnya. Tidak ada yang tahu sudah berapa lama kaisar jiwa pedang menghilang, dan kaisar agung Zen Wu hanya muncul sesekali. Kaisar kehancuran tampaknya sama saja. Setelah menjadi pangeran kekaisaran, aku memiliki status tertinggi di wilayah kekaisaran yang sunyi. Bahkan beberapa leluhur ras iblis tidak berani menyentuhku. Dalam hal status, aku tidak diragukan lagi adalah yang nomor satu di generasi muda. Jadi, kakak, jika kau membutuhkan sesuatu di masa depan, aku pasti bisa membantumu, kata Mo Xiaolang dengan tegas. Sekarang Mo Xiaolang sedikit lebih kuat. Ada banyak cara baginya untuk membantu Long Chen, seperti memasuki neraka abadi. Namun, bagaimana Soyeon bisa bersama Xiaolang? Sepertinya hubungan mereka tidak biasa. Saat itu, Soyeon memiliki kesan yang baik tentang Long Chen dan sangat bergantung padanya. Namun, Long Chen tidak terlalu memikirkannya. Lagipula, dia masih muda saat itu. Dia memuja pahlawan dan cinta pertamanya. Dia tidak tahu apa itu cinta. Saat dia mengetahui bahwa Long Chen memiliki seseorang yang lebih dia sukai, dia diam-diam menahan perasaannya dan memperlakukan Long Chen seperti saudara kandungnya sendiri. Adapun hubungannya dengan Mo Xiaolang, baru diketahui kemudian. Aku, aku pergi ke suku ular utara gelap, dan mereka semua menindasku. Aku menangis setiap hari. Tidak ada seorang pun yang menjadi temanku, dan aku hanya bisa tinggal di Danau Hitam setiap hari. Ada banyak waktu ketika aku ingin mati saja. Namun, aku ingat bahwa kedua saudaraku mungkin akan menyelamatkanku, jadi aku bertahan. Namun, selama kurun waktu itu, Yan Air merasa sangat dirugikan. Saat dia berbicara tentang masalah ini, air matanya mulai menetes di pipinya. Apa yang terjadi? Long Chen menatap Mo Xiaolang dengan tegas. Mo Xiaolang berkata, Awalnya aku tidak tahu. Kemudian, ku dengar bahwa nona suci klan ular menggunakan metode aneh untuk menambahkan garis keturunan klan ular ke dalam tubuh manusia. Kemudian, dia menjadi setengah manusia dan setengah ular. Kami tidak mengetahuinya dengan jelas dan melukai Yan Air. Kaka, aku tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Maaf. Kaka Xiaolang, jangan katakan itu. Aku baik-baik saja sekarang. Soyon berkata cepat. Setengah manusia dan setengah ular. Tidak mengherankan jika Long Chen bisa merasakan aura klan iblis dari Soyon. Mo Xiaolang menyalahkan dirinya sendiri. Metode klan ular untuk membuat seorang wanita suci telah diwariskan selama ratusan ribu tahun. Klan ular dalam utara hanyalah salah satu cabangnya. Itu adalah metode rahasia yang sangat mendalam yang hanya dapat digunakan oleh klan ular. Manusia yang mewarisinya harus memiliki konstitusi khusus. Yan Air cocok dengan konstitusi ini. Meskipun dia sekarang adalah manusia, dia mengolah wilayah klan iblis. Meskipun dia sekarang adalah dewa iblis tingkat enam, potensinya tidak terbatas. Melihat gadis kecil di depannya, dia teringat bahwa gadis itu pasti sangat menderita selama bertahun-tahun. Sementara itu, Long Chen sibuk dengan urusannya sendiri. Pada akhirnya, orang yang harus meminta maaf adalah dia, Long Chen. Kalian tidak perlu menyalahkan diri sendiri. Meskipun dulu sulit dan menyakitkan, sekarang semuanya baik-baik saja. Bakat asliku sangat buruk, tetapi sekarang aku memiliki bakat terbaik. Bagiku, ini adalah metamorfosis. Su Yan berkata dengan bijaksana. Apa yang terjadi selanjutnya? Long Chen terus bertanya. Saya baru mengetahui tentang ras ular setelah saya menjadi pangeran kekaisaran. Saat itu, saya sangat marah. Saya bergegas ke ras ular utara kegelapan dan membunuh beberapa petinggi mereka. Kemudian, saya membawa Yan Air pergi. Garis keturunan ras ular yang ditanamkan Yan Air pada mereka hanyalah garis keturunan ras ular utara kegelapan. Garis keturunan itu tidak terlalu kuat, dan memiliki banyak efek samping. Yan Air sangat takut dingin saat itu. Kemudian, saya memohon kepada Tun Yue, dan dia menyampaikan masalah ini kepada Kaisar Desolation. Setelah itu, garis keturunan ras ular utara kegelapan milik Yan Air dihilangkan. Tun Yue secara pribadi memberi Yan Air garis keturunan dari ras ular paling menakutkan yang telah lama punah. Sekarang, Yan Air juga seorang jenius top. Dalam beberapa tahun, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menjadi Dewa Iblis kelas 9. Mendengar ini, Long Chen merasa jauh lebih tenang. Tidak peduli apa yang terjadi di masa lalu, situasi Soyeon saat ini tampaknya sangat baik. Ya, aku sangat, sangat kuat sekarang. Dapat dikatakan bahwa di seluruh ras ular, tidak ada seorang pun yang berbakat seperti Yan Air. Aku mewarisi garis keturunan dari, ular 9 warna primordial, yang merupakan spesies aneh dari zaman kuno. Tidak akan menjadi masalah bagiku untuk tumbuh ke tingkat tertinggi di domain Kaisar Desolation. Soyeon mengepalkan tangan kecilnya dan berkata dengan bangga. Long Chen tahu bahwa semua ini berkat Xiaolang. Tidak heran hubungan mereka begitu baik, dan mereka bahkan memiliki momentum untuk berkembang ke titik itu. Long Chen sangat lega. Bukan hanya ular 9 warna primordial. Kakak Xiaolang sangat baik padaku. Saat itu, Kaisar Desolation memberinya 100 jenis esensi abadi untuk dikonsumsi. Kakak Xiaolang juga diam-diam memberiku banyak. Alasan mengapa aku memiliki fisik seperti saat ini sangat terkait dengan esensi abadi leluhur. Soyeon memegang tangan Mo Xiaolang dan berkata kepada Long Chen sambil menyeringai. Long Chen tercengang. 100 jenis esensi abadi. Long Chen belum pernah melihat esensi abadi sebelumnya. Sekarang tim dari 12 aliansi tertinggi akan bersaing untuk mendapatkan artefak Dao. Siapa yang tahu bahwa Mo Xiaolang telah mengonsumsi lebih dari 100 esensi abadi. Berbicara tentang ini, Mo Xiaolang tersipu dan berkata, Kakak, ini juga sebabnya aku merasa tidak sebaik dirimu. Alasan aku memiliki fisik seperti saat ini adalah karena ratusan esensi abadi. Waktu itu, aku merendamnya dalam ramuan itu selama setengah tahun, dan kemudian menempahnya dalam susunan petir sembilan warna selama setengah tahun. Baru saat itulah aku mencapai alamku saat ini. Memang, di jalur kultivasi, tanpa sumber daya yang cukup, titik awalnya akan lebih rendah daripada yang lain. Long Chen memiliki Han Yun Xing dan Na Mong Lai sebagai dua pendukung besarnya di Istana Kaisar Beladiri Sejati, tetapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Mo Xiaolang. Jadi Mo Xiaolang ini adalah orang kaya baru yang sebenarnya. Long Chen sangat iri. Saat mereka terus mengobrol, mereka mulai memahami pengalaman masing-masing. Setelah begitu banyak hal yang terjadi, mereka bertiga mendesah. Kemudian, mereka membicarakan rahasia kota kekacauan bintang sembilan. Mo Xiaolang sudah mengatakan bahwa dia datang ke sini untuk api leluhur iblis sembilan neter di neraka abadi. Dan Long Chen juga mengatakan tujuannya. Dia sangat mempercayai Mo Xiaolang, jadi tidak ada yang perlu disembunyikan. Apa yang dia cari adalah benda yang ditinggalkan oleh naga kosmik kekosongan besar. Namun, dia sangat tidak jelas, jadi selain Mo Xiaolang, tidak ada orang lain yang mengerti. Oh ya, kucing gendut, mata Mo Xiaolang berbinar. Mendengar suaranya, Kiten menggigil dan bersembunyi di alam kekosongan besar, tidak berani keluar. Long Chen mempersilahkan Li Suanji dan Li Tianji keluar. Long Chen sudah menyebutkan mereka sebelumnya, jadi sekarang dia memperkenalkan mereka lagi. Tentu saja, Mo Xiaolang tahu tentang yang lincing. Dia juga mengagumi dan menghormati Li Suanji. Tentu saja, di dalam hatinya, hanya ada satu saudara ipar, dan itu adalah Lingqi. Dalam hatinya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit terasing dari Li Suanji. Kiten akhirnya keluar dari alam kekosongan besar. Awalnya, dia tidak bisa melakukan apapun pada Mo Xiaolang. Sekarang Mo Xiaolang telah menjadi lebih kuat, dia bahkan lebih takut. Dia dengan cepat memaksakan senyum dan berkata, haha, Tuan Serigala, kamu akhirnya kembali. Kiten sangat merindukanmu. Begitukah? Tanya Mo Xiaolang. Kiten terkejut dan melarikan diri kembali ke alam void besar. Semua orang tidak bisa menahan tawa. Kelima orang itu mengobrol sebentar dan menjadi akrab satu sama lain. Kemudian, Long Chen mulai berbicara. Karena kita sudah bersatu kembali, mari kita bicarakan langkah selanjutnya. Kita semua harus pergi ke neraka abadi. Selain 12 tim dari 12 aliansi tertinggi, masih ada 8 tim lagi. Xiaolang tidak perlu bergabung dengan tim istana kekaisaran yang sunyi, jadi kita berlima bisa membentuk tim dan pergi ke neraka abadi. Kita pernah pergi ke 12 aliansi tertinggi sebelumnya dan ditolak. Kali ini, Mo Xiaolang berkata, Kakak, serahkan saja padaku. Soyeon menyukai tempat yang ramai. Sekarang, karena mereka berlima dan akan pergi ke neraka abadi untuk bertarung di reruntuhan kuno, dia tentu saja senang. Adapun Li Suanji dan Li Tianji, mereka telah setuju untuk mengikuti Long Chen. Sekarang tim tersebut memiliki pendukung yang kuat seperti Mo Xiaolang, mereka sangat senang, terutama Li Tianji. Penampilan Mo Xiaolang jauh lebih baik daripada Long Chen. Dia tidak bisa tidak mengagumi pemuda ini dari lubuk hatinya. Jika tidak ada yang keberatan, mari kita pergi ke 12 aliansi tertinggi. Kali ini, aku ingin melihat apakah ketiga wanita tua itu masih berani mengusir kita, kata Long Chen sambil tersenyum. Dengan status Mo Xiaolang, tidak ada seorang pun di 12 aliansi tertinggi yang berani menyentuhnya, apalagi wanita tua itu. 1330 Sementara mereka berbincang-bincang, insiden di Polaris City berangsur-angsur Berlalu. Di kota kekacauan bintang 9, konflik antara orang-orang yang memiliki level yang sama adalah hal biasa. Setelah kejadian itu Berlalu, tidak ada seorang pun yang memperhatikannya dan kembali melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Banyak orang mencoba mencari tahu tentang identitas Long Chen, tetapi hanya ada sedikit orang di kota kekacauan bintang 9 yang mengenal Long Chen, jadi mereka tidak dapat menemukan apapun. Pada saat ini, kota Polaris telah kembali damai. Pembunuhan, pertempuran, dan perampokan masih terjadi dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, Long Chen, Mo Xiaolang, dan yang lainnya tiba di cabang Polaris City dari 12 aliansi tertinggi. Suasananya sama ramainya. Sama seperti terakhir kali, ada banyak orang yang ingin mendaftar menjadi salah satu dari delapan tim. Tim Istana Naga Jahat yang baru tentu saja menarik perhatian banyak orang. Mo Xiaolang telah membunuh tiga ahli di alam kesempurnaan Marsial Dao dalam pertempuran yang mengguncang dunia itu. Banyak orang telah menganggapnya sebagai jenius muda terbaik di kota Polaris. Dapat dikatakan bahwa dia adalah level yang paling dekat dengan alam kesengsaraan Nirvana. Banyak orang tahu siapa Mo Xiaolang. Ketika mereka melihatnya, kebanyakan dari mereka segera memberi jalan kepadanya. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan si jenius dari Istana Kaisar Desolate ini di sini. Berita tentang kemunculannya menyebar seperti api. Kelima orang itu langsung menuju ke tempat ketiga wanita tua itu duduk. Ketiga wanita tua itu berada di alam bela diri ilahi tingkat ke-9. Dengan status mereka, mereka memang telah mendengar tentang sekte penentang dewa dan tahu bahwa Mo Xiaolang adalah seseorang yang tidak boleh mereka ganggu. Saat itu, banyak jenius dari 12 aliansi tertinggi telah tiba, tetapi tidak ada yang berani melakukan apapun pada Mo Xiaolang. Apa artinya itu? Sepanjang jalan, yang lainnya semua minggir, dan mereka berlima dengan cepat berdiri di depan wanita tua itu. Tanpa diragukan lagi, ketiga wanita tua itu mengenal Long Chen dan Li Suanji. Kali ini, melihat mereka bersama Mo Xiaolang, mereka teringat akan apa yang terjadi pada Gaddeff Ying Chult dan Gad Lin Yi. Wajah mereka langsung memucat. Sambil gemetar, mereka bertanya, mengapa kamu datang ke 12 aliansi tertinggi? Sekarang Mo Xiaolang sudah cukup terkenal, Long Chen memberi isyarat agar dia datang. Dia menganggup dan berjalan mendekat, berkata, kami berlima berasal dari Istana Naga Jahat. Kami akan berpartisipasi dalam pemilihan delapan tim. Bagaimana menurutmu? Ya, tentu saja. Ketiga wanita tua itu langsung berkata, di bawah tatapan dingin Mo Xiaolang, kaki mereka gemetar. Seberapa mengagumkannya mereka sebelumnya? Mo Xiaolang terus bertanya, lalu, apakah kita yang sedikit ini masih perlu berpartisipasi dalam penilaian? Tidak, tentu saja tidak. Dengan kekuatanmu, menjadi salah satu dari delapan tim bukanlah masalah sama sekali, kata wanita tua itu dengan takut. Dia tahu bahwa pemuda yang tampaknya baik hati ini telah mengalahkan tiga ahli di alam kesempurnaan agung. Dia bahkan mendengar bahwa dia memiliki posisi tertinggi di Istana Kaisar yang sunyi. Tidak peduli apapun, dia tidak dapat menyinggung orang seperti itu. Setelah mengisi informasi, Mo Xiaolang merasa puas. Dalam waktu sekitar satu bulan, akan ada sekitar 20 tim yang akan lulus penilaian. Akan ada seleksi, tetapi dengan adanya Mo Xiaolang, seleksi tidak akan menjadi masalah sama sekali. Mereka akan lulus dengan mudah. Selanjutnya, mereka harus menunggu untuk memasuki neraka abadi untuk mencari api leluhur iblis dunia bawah sembilan dan benda yang ditinggalkan oleh naga alam semesta void. Mo Xiaolang mendengar dari Long Chen tentang pertemuan di 12 aliansi tertinggi. Setelah semuanya beres, dia dengan santai bergerak, dan ketiga wanita tua itu terpental mundur dan jatuh terlentang. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketiga orang ini pantas menerima hukuman seperti ini. Tepat saat mereka hendak pergi, tekanan di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Di pintu masuk 12 aliansi tertinggi yang sangat kosong, beberapa sosok masuk dan langsung bergegas menuju Mo Xiaolang. Melihat merekalah orangnya, wajah Mo Xiaolang menjadi gelap, dan Soyeon pun ikut tidak senang. Mengikuti pandangan mereka, Long Chen mengamati keempat orang itu, atau lebih tepatnya, mereka bukanlah manusia, melainkan monster. Keempat orang ini pernah muncul sebelumnya, selama insiden keterampilan roh terbalik, mereka datang, dan salah satu dari mereka bahkan telah berbicara dengan Mo Xiaolang. Saat itu, Long Chen tidak memperhatikan mereka dengan saksama. Sekarang setelah dia memperhatikan mereka dengan saksama, dia menyadari bahwa keempat monster ini seharusnya adalah para jenius teratas dari Istana Kaisar de Solate di Kota Bintang Utara. Pria yang memimpin itu kekar dan berotot, seolah-olah dia terbuat dari besi cair. Kulitnya agak ungu, dan jika dilihat dari wajahnya, dia lebih mirip kera. Dia seharusnya monster yang mirip kera. Di sebelahnya ada seorang pria dengan perawakan yang sama, berkulit hitam dan keriput. Dia tampak sangat jelek, dan meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia tetap tampak garang. Sedangkan dua lainnya, salah satunya adalah seorang gadis cantik dengan rambut panjang yang terurai seperti air terjun. Selain itu, rambutnya seputih salju, seolah-olah dia adalah peri salju. Yang lainnya adalah seorang pria kurus yang sangat pendek. Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, dan matanya tajam. Keempat orang ini berasal dari ras monster yang berbeda. Mereka berasal dari Istana Kaisar de Solate. Aku paling tidak tahan dengan mereka. Mereka selalu iri pada saudara serigala kecil. Namun, mereka memang sangat kuat. Bahkan di Istana Kaisar de Solate, mereka dapat menduduki peringkat sepuluh besar. Terutama pemimpinnya, Raja Kera Besar Emas Ungu. Dia dapat menduduki peringkat lima besar. Su Yan diam-diam memperkenalkan mereka kepada Long Chen dan dua orang lainnya saat Mo Xiaolang menghadapi mereka. Raja Kera Besar Emas Ungu adalah salah satu ras dari ras iblis. Di antara Kera Iblis Emas Ungu, mereka terlahir untuk menjadi raja. Kera Iblis Emas Ungu memiliki kelompok yang sangat besar. Selama mereka mencapai usia dewasa, hampir semuanya dapat mencapai alam abadi iblis tingkat delapan. Dan Raja Kera Besar Emas Ungu terlahir untuk menjadi pemimpin Kera Iblis Emas Ungu. Ketika mereka mencapai alam tertinggi, melewati dua kesengsaraan nirwana bukanlah masalah. Sedangkan untuk tiga orang lainnya, pria jelek itu juga berasal dari ras yang sangat kuat yang dikenal sebagai ras naga banjir hantu jahat. Mereka adalah ras petarung yang sangat ganas, dan kecakapan bertarung mereka mirip dengan Kera Iblis Emas Ungu. Dua lainnya berasal dari ras serangga ras iblis. Gadis seputih salju itu berasal dari ras penyengat salju, yang merupakan kalajengking yang sangat menakutkan. Pemuda kurus lainnya berasal dari ras, semut api langit merah, dan kekuatannya sama mengerikannya. Di antara para ahli muda Istana Kaisar Desolate, ada dua orang di kota bintang utara yang setara dengan Marsial Path Grid Complexion. Salah satunya adalah Purple Gold Grid Ape King, Evil Spirit Jiao Dragon, Snow Stinger, dan Red Cloud Fire An setara dengan puncak Divine Marsial Realm. Tingkatan ras iblis tidak sedetail tingkatan ras manusia, tetapi bagi mereka, bahkan jika mereka semua adalah dewa iblis tingkat sembilan, kesenjangannya masih sangat besar. Setelah mendengarkan Soyeon, Longchen memiliki beberapa pemahaman tentang para ahli di Istana Kaisar Desolate. Saat mereka sedang berbicara, Raja Kera Besar Emas Umu telah tiba di depan Mosya Olang. Dia melihat ke arah sekelompok orang di belakang Mosya Olang, lalu menatap dengan mata emas umunya dan berkata, apakah kalian benar-benar memutuskan untuk membentuk tim kalian sendiri? Mosya Olang mengangguk dan berkata, bagaimanapun, kalian tidak akan sepemikiran denganku, dan kunpeng juga tidak. Sebaiknya aku membentuk timku sendiri. Bagaimana menurutmu? Raja Kera Besar Emas Umu tidak berdaya. Dia tahu bahwa kunpeng sangat iri pada Mosya Olang dan tidak bisa melawannya. Keduanya sombong dan angkuh. Jika mereka bersama, akan baik-baik saja jika tidak ada pertikaian internal. Faktanya, jika Mosya Olang bergabung dengan tim mereka, akan ada total tiga orang yang setara dengan Marsial Pathgrid Completion. Hampir tidak ada tim yang bisa menandingi mereka. Sayangnya, jika memang begitu, maka kami akan melakukan apa yang kau katakan. Aku akan menemuimu di medan perang saat waktunya tiba. Raja Kera Besar Emas Umu bersikap lebih ramah. Aku tidak akan mengantarmu keluar, kata Mosya Olang. Tapi, Raja Kera Besar Emas Umu tidak pergi. Dia sekali lagi melihat orang-orang di belakang Mosya Olang dan tidak bisa menahan tawa. Membentuk tim adalah pilihan yang bagus, tetapi timmu terlalu beragam. Selain gadis itu, tidak ada seorang pun yang layak berada di depan umum. Apakah kamu akan menghadapi kami berlima sendirian? Kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, kata Mosya Olang terus terang. Orang ini benar-benar terlalu sombong. Wajah Raja Kera Besar Emas Umu berangsur-angsur menjadi gelap. Ras Kera selalu dikenal karena sifat pemarah mereka. Sifat pemarahnya sudah menjadi anomali. Pada saat itu, naga banjir jahat tiba-tiba berteriak dan melotot ke arah Longchen. Ada apa? Tanya Raja Kera Besar Emas Umu. Naga banjir jahat menunjuk ke arah Longchen dan berkata, sebelumnya, Sue King berkata dia akan membunuh manusia dengan auraklannya. Manusia itu adalah bocah nakal ini. Sue King belum kembali, tetapi dia masih hidup dan sehat di sini. Longchen tidak menyangka akan dikenali begitu saja. Mayat Sue King itu masih berada di alam void besarnya. Awalnya, kedua belah pihak tidak memiliki konflik. Namun, begitu masalah Sue King terungkap, Bau Mesiu mulai menyebar. Raja Kera Besar Emas Umu menatap Mosya Olang dengan marah dan berkata, kamu harus memberiku penjelasan. Sue King adalah saudara dari ras iblis. Bagaimana kamu bisa bekerja sama dengan manusia yang membunuh ras iblis? Katakan padaku, apakah Sue King sudah mati? Suara Raja Kera Besar Emas Umu sangat keras. Raungannya yang marah langsung membuat orang-orang dari 12 aliansi tertinggi tuli. Mereka menatap kosong ke arah mereka. Faktanya, harga diri Mosya Olang tidak kalah dengan Long Chen. Dibandingkan dengan Long Chen, dia lebih lugas dan tidak menyembunyikan apapun. Ketika Long Chen menjadi galak, Mosya Olang tidak mundur dan berkata, benar, aku membunuhnya. Namun, ada sesuatu yang salah denganmu. Sue King bukanlah saudaraku, tetapi dia adalah kakak laki-lakiku yang berjuang bersamaku selama hampir 10 tahun. Karena Sue King menyerangnya, aku tidak punya pilihan selain membunuhnya. Mosya Olang, kamu pengkhianat, Bajingan, Raja Kera Besar Emas Ungu menatapnya dan meraung. Tiga lainnya juga sangat marah dan hendak menerkamnya. Jika kau ingin membalas dendam, aku akan menunggumu di neraka abadi. Lagipula, kalian tidak menyukaiku. Dan kunpeng itu, dia menjadi gila karena cemburu. Kembalilah dan katakan padanya untuk tidak menahannya. Mosya Olang sangat lugas. Dia mungkin telah mengalami hal semacam ini berkali-kali di Istana Kekaisaran yang sunyi. Pada saat ini, dia sama sekali tidak peduli. Dia memberi isyarat kepada Long Chen dan mereka berlima berjalan mengelilingi Raja Kera Besar Emas Ungu dan yang lainnya dan pergi. Kalian, beberapa prajurit ras iblis menatap mereka dengan muram saat mereka pergi. Awalnya, mereka tidak memiliki kebencian, tetapi karena sueking, mereka tidak dapat menahannya. Zitong, aku tidak bisa menahannya kali ini. Meskipun dia seorang pangeran, setidaknya kita bisa mengalahkannya di neraka abadi, kata naga banjir roh jahat sambil menggertakkan giginya. Kembalilah dan temukan kunpeng. Dia tahu apa yang harus dilakukan, kata Raja Kera Besar Emas Ungu. Terima kasih telah menonton!